Mendesah Long Sitapel menghela nafas dan menggelengkan kepalanya Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres Dia berbalik dan melihat Zhang Fan dan yang lainnya menatapnya dengan mata berbinar Mereka tampaknya menyalahkannya atas apa yang telah dilakukannya Oi, oi, ini tidak ada hubungannya denganku Jangan lihat aku Long Sitapel langsung berteriak kesal Zhang Fan tersenyum dan mengalihkan pandangannya dari cahaya bintang yang indah itu Ia bertanya sambil tersenyum Saudara Su, bukankah kamu sudah pernah kesini sekali? Mengapa kamu masih seperti ini? Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Su Tuntian dan yang lainnya juga melihat sekelilingnya dengan rakus Seolah-olah mereka belum pernah melihatnya sebelumnya Karena mereka bertemu setiap hari, mereka sudah melupakan kegembiraan masa lalu mereka Sekarang setelah mereka melihatnya sekali, mereka seharusnya tidak terkejut seperti dia Saudara Zhang, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui Su Tuntian menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap kali aku memasuki Pulau Bintang Terapung, pemandangannya berbeda Ini pertama kalinya aku melihat semuanya di hadapanku Itu seperti istana di surga Berapa kali ia bisa muncul di dunia fana? Setiap kali aku melihatnya, itu berarti satu kali lebih sedikit Bahkan seseorang yang riang seperti Su Tuntian tidak dapat menahan sedikit rasa penyesalan dalam suaranya Pemandangan di Pulau Bintang Terapung hanyalah ilusi cahaya bintang Itu antara kenyataan dan ilusi Aku benar-benar bertanya-tanya apa yang mendasarinya Apakah itu benar-benar istana di surga yang mencerminkan dunia fana? Bahkan orang-orang seperti yang mulia bintang akan merasakan kerinduan dan kesedihan saat mereka menyebutkan hal ini Sebuah istana di surga, tanah yang diberkati bagi para abadi Zhang Fan terdiam, baru kemudian dia mengerti mengapa mereka bereaksi begitu aneh Kecuali jika seseorang menjadi dewa surgawi Mereka tentu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat istana surgawi yang sebenarnya di surga Meskipun mereka terkenal di dunia fana sebagai penguasa suatu wilayah dan jarang memiliki lawan dalam hidup mereka Apa yang akan terjadi jika mereka berada di dunia roh? Belum lagi mereka yang benar-benar abadi, yang ditakdirkan menjadi dewa langit Yang melampaui dunia dan berkeliaran dengan bebas, hidup sepanjang dunia Dewa abadi dan dewa langit merupakan kata-kata yang sederhana Namun eksistensi yang mereka wakili tidak lebih dekat dengan Naschen Sol Adep Daripada manusia yang bisa mengagumi mereka Apapun Jangan bicarakan ini, Kakak Su, kemana kita akan pergi selanjutnya? Di mana pintunya? Long Sitapel terdiam sejenak, lalu mengganti topik dan bertanya tentang masalah sebenarnya Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang kembali sadar Dao abadi memang bersifat halus, dan masa kini lebih penting Pintu Su Tuntian menggelengkan kepalanya, disini tidak pernah ada pintu Tidak ada pintu Bukan hanya Dragon Seaturner, tetapi Zhang Fan juga menatapnya dengan heran Pulau Langit Bintang terapung hanyalah pintu masuk ke alam Langit Bintang Tanpa pintu, bagaimana seseorang bisa masuk? Sebelum dia bisa bertanya apapun, Su Tuntian mengarahkan tangannya yang berminyak ke kejauhan dan berkata Tidak ada pintu, hanya Dao Dao Dewa Ular Raksasa Dao Dewa Ular Raksasa Star Venerable, Su Tuntian, dan yang lainnya pernah kesini sekali Tetapi Long Fu Hai, Zhang Fan, dan Star Lord, yang baru pertama kali kesini Tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kekejauhan Mereka melihat bayangan hitam ramping meluncur melalui istana dan pemandangan indah di langit Seperti ular yang berenang di rumput dangkal Itu sangat alami sehingga jika mereka tidak melihat dengan saksama, mereka akan melewatkannya Ini adalah Dao Ilahi Ular Raksasa, satu-satunya jalan untuk memasuki alam langit bintang, dan satu-satunya hal yang pasti di pulau langit bintang terapung Pada titik ini, Su Tuntian berhenti dan tidak menjelaskan lebih rincin Dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, ayo, kita pergi Begitu dia selesai berbicara, dia terbang mendekati tanah Melihat gerak-geriknya, Zhang Fan mula-mula tertegun, tetapi kemudian dia tampak sedang memikirkan sesuatu Di langit di atas pulau langit bintang terapung, ada kabut bintang yang tiba-tiba muncul tanpa jejak Dan siapapun yang terkena kabut itu akan ditarik ke dalam formasi langit bintang Kabut itu sangat kuat, jadi Anda tidak bisa terbang terlalu tinggi di tempat ini Star Venerable memperingatkan Zhang Fan dan dua pendatang baru lainnya Lalu terbang dekat ke tanah seperti Su Tuntian dan yang lainnya Jadi begitulah adanya Zhang Fan mengangguk pada dirinya sendiri, memanggil Dragon Saturner Dan mengikuti dari dekat yang lain menuju Giant Serpent di Feindao Sepanjang jalan, ada sungai-sungai yang berkelok-kelok di sekeliling Paviliun-paviliun, teras-teras, dan menara-menara Ada peri-peri anggun yang tampak bernyanyi dan menari Dan orang-orang kuat menuangkan anggur ke dalam kolam Mengubahnya menjadi mata air anggur yang harum Tanpa sengaja, saat mereka lewat Zhang Fan mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu Tetapi itu seperti memancing bulan di air Untuk sesaat, riak muncul Tetapi saat tangannya melewatinya Permukaan air menjadi tenang, dan semuanya kembali normal Hem, sungguh menakjubkan Zhang Fan memuji dalam hati Dan tak dapat menahan diri untuk menantikan misteri alam Langit Bintang lebih dalam lagi Pemandangan Pulau Langit Bintang terapung Ketika ditelusuri dengan indera ilahi saja Tampak nyata, seolah-olah ada seseorang Yang berdiri tepat di depannya Dan dia bahkan bisa merasakan sedikit kehangatan napas mereka Ketika dia menyentuhnya dengan tangannya Tidak ada apa-apa di sana Seolah-olah semuanya hanyalah mimpi, ilusi Kalau dipikir-pikir Ini pastilah eksistensi hampir nyata Yang disebutkan oleh Star Venerable Sebuah refleksi, memori Tidak mungkin tahu Tanpa jawaban, Zhang Fan tidak menyelidikinya Lebih dalam Dia mengikuti dari dekat yang lain Melangkah ke dalam Dao Ilahi Baru setelah sampai di sana Dia mengerti mengapa Sutuntian dan yang lainnya Memberi nama tempat ini Dao Ilahi Ular Raksasa Sejauh mata memandang Hanya ada liku-liku yang tak terhitung jumlahnya Bagaikan ular-ular spiritual yang merayap Di antara rumputan di hutan Meninggalkan jejak saat mereka meliup-liup dan berputar Begitu mereka tiba Sutuntian dan yang lainnya Yang jelas-jelas bersemangat Semuanya berhenti berlari dan berjalan masuk satu per satu Zhang Fan mengikuti mereka dari dekat Dan ketika dia melihat pemandangan ini Dia hendak menanyakan sesuatu Tetapi dia menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya Dan ekspresinya tiba-tiba berubah Begitu dia memasuki Dao Ilahi Ular Raksasa Dia langsung merasakan ada yang tidak beres Tampaknya ada semacam kekuatan tak kasat mata dalam Dao Ilahi Dan begitu dia masuk Kekuatan ini akan menjeratnya Kekuatan itu tak berbentuk dan tak terlihat Dan satu-satunya hal yang dapat membuat orang merasakan keberadaannya adalah warnanya Ya, itu warnanya Begitu dia memasuki Dao Ilahi Ular Raksasa Zhang Fan tanpa sengaja meliriknya Dan ekspresinya tiba-tiba membeku Warna kulitnya yang awalnya biasa saja Berangsur-angsur berubah Biru tua, ungu kemasan, cemerlang Noda warna bagaikan langit berbintang Bagaikan belatung di tulang Terus-menerus terkikis Menembus dan menyebar Dari ujung jarinya hingga punggung tangannya Lalu, di bawah kelopak matanya Meluas ke pergelangan tangannya yang tertutup pakaian Ini Pada saat pertama Jantung Zhang Fan tiba-tiba berdegup kencang Erosi yang tak disadari ini membuatnya menggigil Baik itu teknik spiritualnya sendiri Reaksi fisik Atau indera ketuhanannya Tak satupun dari mereka mendeteksi sesuatu yang aneh Juga tak memberi peringatan apapun Namun hasilnya tepat di depannya Seolah-olah semua metodenya tidak cukup Dan ia langsung menjadi gugup Segera setelah itu Zhang Fan menarik napas dalam-dalam Dan menenangkan hatinya Warna aneh ini pasti tidak hanya muncul Di telapak tangannya yang telanjang Tetapi juga di wajah dan bagian tubuh lainnya yang terbuka Dia bisa mengetahuinya hanya dengan melihat orang-orang di sekitarnya Saat dia memandang sekelilingnya Dia melihat bahwa entah itu Sutuntian dan yang lainnya yang telah tiba terlebih dahulu Atau Long Feng Hai dan Star Lord di belakangnya Wajah mereka semua biru tua Dan dia samar-samar dapat melihat cahaya kemasan yang berkelap-kelip Seolah-olah bintang-bintang di langit terpantul di wajah mereka Penuh dengan misteri dan kedalaman Justru karena itulah Zhang Fan merasa rileks Ini bukan pertama kalinya Sutuntian dan yang lainnya datang Dan kelainan pada tubuh mereka tidak dapat disembunyikan Dari pandangan satu sama lain Pasti ada alasan mengapa mereka tidak peduli dan membiarkannya terjadi Seperti yang diharapkan, tepat pada saat ini Sutuntian mengangkat tangannya dan melihatnya dengan penuh minat Dia berbalik dan berkata Dalam dao ilahi ular raksasa ini Selama kamu berjalan perlahan Kamu secara alami akan memasuki alam rahasia langit bintang Asalkan kamu berjalan pelan-pelan Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri sejenak Dan ekspresi kesadaran perlahan muncul di wajahnya Saat dia secara kasar memahaminya Warna yang meresap ke punggung tangan dan wajahnya tampaknya merupakan efek khusus dari jalan ilahi ular raksasa Itu adalah kekuatan yang sangat aneh dan tak terbayangkan yang tidak dapat dirasakan Namun tidak menyebabkan kerusakan apapun Itu setara dengan efek penerimaan Adapun apakah itu seperti yang dipikirkannya, dia akan segera mengetahuinya Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang Pada saat itu, dia telah mencoba segala macam metode yang dapat dipikirkannya Tetapi dia tidak dapat menahan diri terhadap keadaan warna yang menyebar aneh ini Karena memang begitu, dia sebaiknya menenangkan diri dan mengamati perubahannya Dalam keheningan, dia mengembara di jalan ilahi ular raksasa, berkelok-kelok dan berkelok-kelok Rasanya seperti dia sedang berjalan di jalan papan kuno di dunia manusia Perasaan perubahan waktu muncul secara spontan Dan semua orang tiba-tiba kehilangan minat untuk berbicara Cahaya ungu bagaikan bintang menyebar tanpa kendali dari jari-jarinya ke punggung tangannya Lalu naik ke pergelangan tangannya hingga sikunya Dari wajahnya ke lehernya dan turun ke tubuhnya Tanpa disadari, seakan-akan seluruh tubuhnya telah dibasahi oleh cahaya bintang Digantikan dan diasimilasi Saling memandang, mereka semua diselimuti oleh cahaya bintang Dan rasa keberadaan serta aura mereka berangsur-angsur melemah Seakan-akan mereka tidak dapat dibedakan dari para prajurit peri cahaya bintang Beku di istana-istana surgawi di segala penjuru Biasanya, perasaan aneh ini akan membuat Zhang Fan menepuk meja Dan berdiri untuk bertarung dengan ganas Namun, saat dia berjalan di jalan kuno ini Seluruh tubuhnya perlahan menjadi tenang Ketenangan ini bukan disebabkan oleh pengaruh eksternal Tetapi semacam pengenalan Seolah-olah dengan bintang-bintang di sekitarnya Dia dapat melewati dao ilahi ular raksasa yang panjang Dan merasakan keberadaan dan panggilan sesuatu yang tersembunyi Di kedalaman alam rahasia langit bintang di void Zhang Xuan perlahan menutup matanya Merasa seolah-olah seluruh tubuhnya melayang di udara Lambat laun, hanya ujung kakinya yang tersisa di tanah Setiap kali melangkah, ia akan menempuh jarak beberapa Zhang Seolah-olah seluruh berat dan keberadaannya telah lenyap Pada saat ini, Zhang Xuan tidak berminat untuk memeriksa hal ini dengan saksama Indra ketuhanannya, atau lebih tepatnya, pikirannya Telah langsung dipanggil oleh persepsi tak kasat mata Dan langsung memasuki ruang tanpa batas Ruang ini seakan tak terbatas Dan banyak sekali hal baru Tetapi semuanya telah memudar dalam pikirannya Hanya menyisakan pusaran nebula di tengahnya Membentang di angkasa Lebih dekat, lebih dekat, sedikit lebih dekat Pikirannya berkelebat bagai seberkas cahaya Dan dalam sekejap, entah berapa puluh ribu mil jauhnya Dia langsung memasuki inti nebula Di sana dia melihat pulau kecil yang terapung Di tengah pulau terapung itu, ada sebuah panggung tinggi Dan di atasnya ada sesuatu yang sangat dikenalnya Ledakan Pikirannya surut seperti air pasang Dan Zhang Fan tiba-tiba terbangun Sebelum ekspresi terkejutnya yang menyenangkan benar-benar muncul Ekspresi itu digantikan oleh sedikit keheranan Dimana dia Lingkungan sekitarnya kosong Hanya debu bintang yang berjatuhan dari langit 672 Dimana mereka Di sekelilingnya kosong Para Star Venerables, Su Tuntian, dan yang lainnya tidak terlihat Hanya debu bintang yang berjatuhan di sekelilingnya Hah! Zhang Fan mengangkat lengannya Debu bintang yang tak terhitung jumlahnya yang mirip dengan yang ada di sekitarnya Terbang keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia akan tertiup angin Sekarang dia akhirnya mengerti kemana mereka pergi Dia menarik nafas dalam-dalam Lalu merelekskan tubuhnya dan merentangkan lengannya Seolah-olah dia akan memeluk kehampaan Gerakan ini seakan mengangkat semua bebannya dalam sekejap Tubuhnya menjadi seringan bulu Ia tidak perlu mengerahkan tenaga apapun Tetapi ia akan meninggalkan tanah dan terbang ke langit Dalam sekejap, cahaya bintang muncul Sebuah pilar cemerlang menghubungkan langit dan bumi Menyelimuti dirinya Seketika, cahaya itu menyilaukan Ledakan Dengan suara bintang yang pecah Pilar cahaya itu tiba-tiba menyusut dan menghilang ke dalam kehampaan Hanya debu bintang yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan ke bawah Tidak ada seorang pun di jalan ilahi ular raksasa Kadang-kadang, angin akan meniup debu bintang Ksi, ksi Suara hujan yang menghantam atap dan pecah menjadi kristal-kristal yang tak terhitung Jumlahnya tiba-tiba terdengar di langit berbintang yang tak terbatas Di sumber suara itu, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul Bertabrakan satu sama lain, dan akhirnya menjadi satu Pertama tangan dan kaki, lalu badan, dan terakhir kepala Lalu, dengan suara keras, seperti gelembung yang pecah Sebuah sosok berdiri di langit berbintang Kekosongan di matanya perlahan memudar, digantikan oleh kejernihan Alam langit bintang Ini adalah alam langit bintang Zhang Fan tidak sempat memeriksanya Tanpa sadar, dia melihat telapak tangannya dan merasakan situasi di tubuhnya Baru setelah tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia menghela napas lega Jelaslah, cahaya bintang dan warna yang tak tertahankan Yang mengotori segala sesuatu dalam jalan ilahi ular raksasa sebelumnya Sebenarnya adalah suatu bentuk bimbingan Dan hanya dengan berasimilasi atau terbawa olehnya Seseorang akan mampu mengikuti lorong tak berbentuk Dan tiba di hamparan langit berbintang ini Kedalaman di dalamnya tak terlukiskan Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini Dia tidak dapat memahami kedalaman di dalamnya Namun, itu semua sudah berlalu Zhang Fan tidak terlalu memikirkannya dan mendongak Hal pertama yang dilihatnya tentu saja tujuh master tahap Yuanying Yang datang ke sini sebelum dia Tetapi sekarang situasi ketujuh orang itu tampaknya agak salah Ada sesuatu yang salah Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan eksternal Itu benar-benar benturan es dan api Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya Para kultifator manusia di antara ketujuhnya Yaitu yang mulia bintang dan yang mulia bintang Tetap berwajah datar dan berusaha menjaga ketenangan mereka Tetapi terlihat jelas betapa bahagianya mereka Dari kegembiraan di mata mereka Lima binatang besar yang berubah bentuk di Pulau Tandus Besar Adalah kebalikan dari mereka Kini, kelima orang itu berdiri terpaku tak bisa berkata apa-apa Wajah mereka penuh depresi Seakan-akan mereka telah memakan sesuatu yang pahit Dan tidak punya pilihan selain menelannya Ekspresi terkejut Zhang Fan hanya berlangsung Sesaat sebelum dia menyadari alasan situasi di depannya Kemudian, senyum masam samar muncul di wajahnya Namun, senyum masam ini jauh lebih ringan Daripada senyum binatang buas di Pulau Tandus Besar Senyuman itu hampir tidak terlihat Bukan karena Zhang Fan sangat tajam Sehingga dia dapat mengetahui alasannya dengan cepat Itu terlalu jelas Ketika pertama kali tiba di alam ini Reaksi pertamanya adalah memeriksa situasinya sendiri Bagaimanapun, cara memasuki alam bintang surga terlalu aneh Sekarang setelah dia tenang Dia tentu saja merasakan keanehan alam bintang surga Kekuatan bintang Penyebab semua ini adalah energi bintang yang memenuhi seluruh ruang Energi itu ada di mana-mana Hampir menjelma menjadi bentuk yang nyata Berada di ruang ini Terasa seperti kekuatan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya Ingin mengebor ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya setiap saat Hal ini terutama berlaku untuk telapak tangan dan wajahnya yang terbuka Dia bisa merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya setiap saat Kenyataannya, tidak ada angin di langit berbintang yang tak terbatas Semua angin yang bertiup di wajahnya adalah gelombang kekuatan bintang-bintang Perasaan materialisasi dan spiritualitas seperti itu hanya pernah ia rasakan di sekte karakteristik Dharma Tempat ki spiritual berada paling padat Bagi Zhang Fan dan para binatang buas di Pulau Tandus Besar Kekuatan bintang yang padat hampir menggantikan posisi ki spiritual di angkasa Tentu saja, itu bukan hal yang baik Itu bahkan dapat memengaruhi kecakapan bertarung mereka Apalagi menyerapnya ke dalam tubuh mereka Namun, bagi para Star Venerables dan Star Lord Yang terjadi adalah sebaliknya Pada saat itu, yang mulia bintang dan penguasa bintang muncul di depan Zhang Fan Lingkungan di sekitar mereka tampak kabur Seolah-olah ada nebula mini yang berputar tanpa henti Seolah-olah itu adalah makhluk hidup Tentu saja, bukan karena mereka tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan Sehingga mereka terus menggunakan kekuatan sihir alam jiwa baru lahir Itu karena kekuatan bintang yang tak terbatas Seperti sungai yang mengalir ke laut Terus berkumpul dan diserap oleh tubuh dua kultifator jiwa baru lahir sempurna Yang mempraktikan kekuatan sihir bintang Jika mereka berdua bertarung dengan orang lain di sini Mereka tidak perlu khawatir tentang pengisian ulang kekuatan mereka Selain itu, kekuatan sihir mereka akan meningkat setidaknya 30% Setiap gerakan yang mereka lakukan dapat menarik kekuatan bintang yang tak terbatas Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia berada di pihak mereka Tapi bagaimana dengan lawan mereka? Bukan saja mereka tidak bisa mendapatkan tambahan ki spiritual alam semesta Tetapi mereka juga ditekan oleh kekuatan bintang yang tak terbatas Akan lebih baik jika mereka bisa mengerahkan 70% kekuatan mereka Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki keuntungan besar Tidak heran Setelah menyadari hal ini, Zhang Fan tiba-tiba menyadari sesuatu Tak heran saat Sutuntian memperkenalkan situasi alam bintang surga Dia berulang kali menyebutkan situasi aula bintang dan binatang buas pulau tandus besar di alam bintang surga Dia tidak menekankannya secara khusus, tetapi Zhang Fan tetap menemukan bahwa menurut apa yang dia katakan Kemungkinan para kultifator aula bintang meninggal jauh lebih rendah dibandingkan dengan binatang buas di pulau tandus besar Saat itu Zhang Fan masih heran Kenapa raja-raja binatang buas di pulau tandus besar tidak curiga sedikitpun pada aula bintang Dan masih mau ikut ke sini bersama mereka Jawabannya ada tepat di depannya Di alam bintang surga, para kultifator yang mempraktikkan kekuatan sihir bintang Hampir memiliki tingkat kultifasi yang lebih tinggi, jadi tidak mengherankan jika mereka memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi Kekuatan sihir seperti itu juga akan sangat membantu dalam operasi di masa mendatang Tidak heran jika binatang buas di pulau tandus besar hanya bisa memandang mereka dengan muram Hanya Zhang Fan, orang luar, yang tidak tahu hal ini Binatang buas di pulau tandus besar tentu tahu hal ini Meski begitu, melihat binatang buas dari yang mulia bintang dan penguasa bintang pada saat itu Mereka berlima masih sangat muram Pada saat itu, di hadapan yang mulia bintang dan penguasa bintang Pusaran air yang terbuat dari kekuatan bintang murni, seperti tornado, mulai terbentuk dan menghilang satu per satu Mereka terbentuk karena kekuatan sihir dari dua Naschen Sol Venerable Master Tetapi mereka menghilang karena diserap oleh life treasures di tangan mereka, Seal dan Starplate Di mata Zhang Fan, dua harta karun kehidupan yang sebelumnya menarik perhatiannya kini Seperti Tauti yang tak pernah puas, melihat kekuatan bintang yang tak terbatas di langit berbintang sebagai pesta Setiap kali mereka bergetar, itu seperti sendawa bahagia Setelah disempurnakan, bukan saja kekuatannya akan meningkat Tetapi juga akan disimpan dalam harta karun kehidupan Yang akan sangat membantu dalam pertempuran selanjutnya, yang akan sangat bermanfaat Kita bisa melakukannya Melihat apa yang mereka lakukan, senyum pahit di wajah Zhang Fan menghilang, dan matanya tiba-tiba berbinar Pada saat itu, Xu Tuntian berjalan mendekat dan menyapanya, saudara Zhang, tetapi kemudian dia menelan sisa kata-katanya Ekspresi muram di wajahnya menjadi semakin kuat, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa Sambil berbicara, Zhang Fan menepuk-nepuk kosmos saknya, tidak mau kalah Dalam sepersekian detik, 365 cahaya zamrut, yang merupakan jumlah siklus surgawi, tiba-tiba meledak dan melayang di atas kepalanya Samar-samar mengatur diri mereka sendiri menurut pengaturan khusus Lampu-lampu hijau mengembun di udara, dan mereka yang menyadari apa yang sedang dilakukannya dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi Belum lagi Xu Tuntian, yang berada di dekatnya Pada pandangan pertama, dia tahu apa yang direncanakan Zhang Fan, itulah sebabnya dia menjadi semakin muram 365 lampu hijau itu adalah 365 labu giyok hijau Tak perlu dikatakan lagi, labu-labu ini secara alami dikumpulkan oleh Zhang Fan di jurang Laut Han Ia telah mengumpulkannya selama berhari-hari, dan jumlahnya begitu banyak sehingga ia sendiri tidak tahu bagaimana cara menghitungnya Dalam beberapa tahun terakhir, ketika dia tidak punya kegiatan apapun, dia memilih beberapa di antaranya dan memurnikannya menjadi seperangkat perlengkapan sihir khusus, yaitu labu giyok hijau siklik di hadapannya Labu-labu ini tidak memiliki fungsi khusus Sederhananya, mereka hanya terdiri dari dua kata, swalow Kata, meludah, tidak terlihat, tetapi kata, menelan, terungkap sepenuhnya di depan semua orang Ledakan Di atas langit, 365 labu giyok hijau tampak tertarik oleh asal-usul tak kasat mata satu sama lain Dengan suara gemuruh, kabut hijau yang kabur menyelimuti semuanya Kemudian, kabut tiba-tiba mengembun, dan bayangan virtual yang halus dan keras seperti giyok hijau muncul di langit Labu giyok hijau Yang muncul di atas kepala Zhang Fan dan di depan semua orang adalah labu giyok hijau besar Labu giyok hijau, yang dibentuk oleh kekuatan 365 labu siklik, melayang di udara, tetapi memberi orang perasaan yang berbeda, seolah-olah dapat menelan dunia Yang tidak mereka ketahui adalah ketika Zhang Fan menempas perangkat harta karun ajaib ini Wujud akhir dari labu giyok hijau sebenarnya adalah wujud asli labu giyok hijau di pilar cahaya yang menjulang ke langit saat cahaya surgawi menerobos penghalang dan turun Tentu saja, perangkat sihir ini tidak dapat dibandingkan dengan sepersepuluh ribu labu giyok hijau asli, tetapi bentuk dan momentumnya tidak kalah sama sekali Zhang Fan tentu saja berpura-pura tidak melihat kesuraman Sutuntian Dia melambaikan tangannya, dan pola-pola misterius muncul di labu giyok hijau Kemudian, seolah-olah mulut labu itu terbuka, nebula besar yang kabur tiba-tiba berkumpul Dalam sepersekian detik, satu di depan dan satu di belakang, satu di pagi hari dan satu di malam hari Kedua langit berbintang itu dilahap oleh Zhang Fan, Star Venerables, dan Star Lord dengan kejam Baru setelah Zhang Fan melakukan gerakan seperti itu, Sutuntian dan yang lainnya menyadari bahwa di wilayah langit berbintang Bukan hanya mereka berdua dari aula berbintang yang mendapat keuntungan dan bertambah kuat, tetapi juga Zhang Fan Adegan Zhang Fan yang mengguncang bintang-bintang di masa lalu tiba-tiba muncul di benak setiap orang 673 Langit berbintang yang luas tak berbatas, dan nebula yang berkabut luas dan berkabut Labu giok hijau membentang di langit bagaikan seekor burung karang yang menghantam ombak, menyapu awan yang tak terbatas Kemudian, bagaikan seekor paus yang menghisap air, ia menghisap semuanya ke dalam perutnya yang tak berdasar Dalam sekejap, langit berbintang tampak luar biasa Suara siulan terdengar, setengah dari meteor melesat melintasi langit, sementara setengah lainnya adalah kekuatan bintang Mereka berubah menjadi nebula yang mendidih Menatap labu giok cian yang tampaknya tak pernah penuh, Zhang Fan menunjukkan sedikit kegembiraan di antara kedua alisnya Dia hanya membuat labu giok cian secara spontan Dia tidak punya tujuan khusus Namun, tidak ada salahnya jika meletakkannya di sini Setelah yang mulia bintang dan penguasa bintang memberi contoh, barulah ia menyadari bahwa mereka bukanlah satu-satunya yang membutuhkan dan dapat menggunakan kekuatan bintang Zhang Fan juga dapat memanfaatkannya Jika dia memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik sihir mengguncang bintang dalam pertempuran sengit di masa depan Dia akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha dengan bantuan kekuatan bintang Bahkan jika dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya, dia dapat menggunakannya untuk menyempurnakan senjata sihir di masa depan Itu akan menjadi harta yang sangat langka Di dunia kultifasi abadi, ada sebuah metode untuk memurnikan harta karun ajaib dengan kekuatan bintang Namun, metode seperti itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan kekuatan bintang Bahkan untuk sekte besar, setiap kali mereka menggunakannya, mereka membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk hampir tidak dapat menggunakannya Oleh karena itu, Zhang Fan tidak pernah menggunakan metode pemurnian seperti itu Namun, sekarang berbeda Meskipun mereka baru saja menyerap kekuatan bintang untuk sementara waktu Itu sudah cukup untuk mengumpulkan kekuatan bintang di dunia luar selama ribuan tahun Selain itu, kekuatan bintang di alam semesta tidak terbatas Meskipun mereka bertiga telah menjarahnya dengan sembarangan, mereka tidak menguranginya sedikitpun Labu biok hijau hanyalah senjata ajaib untuk menyerap dan meludah Tidak banyak fitur khusus yang dimilikinya, jadi tidak terlalu sulit untuk dikendalikan Zhang Fan dapat mengendalikannya hanya dengan 30 persen perhatiannya Kemudian, ia memiliki kekuatan mental untuk mengamati dunia ini Alam semesta memang disebut alam semesta Di ruang yang luas ini, hanya ada bintang dan langit Sejauh mata memandang, tidak ada yang lain selain bintang dan langit Ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang yang luas Dengan pandangan sekilas, orang akan dapat melihat cahaya dan panas yang tak terhitung jumlahnya meletus Ini adalah kelahiran sebuah bintang Beberapa dari mereka mengikuti lintasan yang tetap dan berputar maju mundur Ini adalah masa kemasan sebuah bintang Beberapa dari mereka meredup dan meredup Cahaya bintang itu kabur Secara bertahap meredup dan runtuh Ini adalah kehancuran sebuah bintang Setiap saat, ia dapat melihat bintang-bintang lahir dan hancur Itu seperti ilusi, lenyap dalam sekejap mata Itu seperti menghancurkan segalanya Dan bintang-bintang tiba-tiba meledak Kehidupan dan kematian yang tak berujung Kemegahan yang tak berujung Inilah langit berbintang, inilah tempatnya Secara bertahap, warna belang-belang di mata Zhang Fan Yang tampaknya mampu mencerminkan kelahiran dan kematian bintang-bintang Perlahan menghilang Cahaya ilahi di matanya bersinar terang Berfokus pada bintang-bintang di dekatnya Sekilas, tidak ada yang berbeda Seolah-olah setiap bintang dingin dan sunyi Bahkan cahaya bintang yang dipancarkannya pun sama Tetapi begitu dia fokus Segalanya tampak berubah di bawah bimbingan hukum khusus dunia ini Seluruh bintang tampak diperbesar ratusan juta kali dalam sekejap Hal ini membuat orang-orang merasa bahwa bintang di depan mereka Tiba-tiba muncul di depan mereka dan memenuhi seluruh bidang penglihatan mereka Dalam sekejap, Zhang Fan tampak berdiri di langit dan memandangi gunung, sungai, danau, dan laut Ada pegunungan begelombang, dataran, dan bukit Seluruh bintang itu seperti meja pasir yang diletakkan di depannya Dia bisa menghapusnya sepenuhnya hanya dengan mengulurkan tangannya Tak lama kemudian, perasaan mampu mengendalikan segalanya memudar Ki kehidupan yang tak berujung membubung ke langit dan melesat ke arahnya Zhang Fan tiba-tiba terbangun Di bawah guncangan hebat itu, bahkan labu biok hijau di langit pun bergetar Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan menstabilkannya Pada saat ini, ketika dia menatap bintang-bintang di langit, perasaannya benar-benar berbeda Setelah adegan sebelumnya, ketika ia menatap bintang-bintang itu lagi Matanya seakan mampu melihat menembus ketak terhinggaan Ia langsung melihat para lelaki bertani dan para perempuan menenun Kota-kota dan pasar-pasar, serta naik turunnya dinasti-dinasti pada setiap bintang Setiap bintang adalah dunianya sendiri, masing-masing dengan keajaiban dan misterinya sendiri Semangat yang tak terbatas tiba-tiba muncul di mata Zhang Fan Tanpa sengaja, dia melangkah maju, membawa cahaya bintang ke segala arah Seolah-olah dia ingin mendekati bintang-bintang untuk melihatnya lebih dekat Satu langkah, hanya satu langkah Ekspresi Zhang Fan berubah dan dia tiba-tiba membeku Beberapa saat yang lalu, saat dia melangkah maju, aura yang kuat tiba-tiba mendekatinya Naluri manusianya membuatnya bereaksi dalam sekejap Saudara Zhang, hati-hati Itu suara Su Tuntian Sebelum dia selesai berbicara, sebuah tangan gemuk dan berminyak telah menghalangi jalannya Hmm, kakak Su Zhang Fan menatapnya dengan aneh dan bertanya, apakah ada masalah? Saudaraku, dengarkan aku, jangan keluar dari area ini Ekspresi Su Tuntian tampak sangat serius Dia memberi isyarat dengan tangannya yang gemuk, dan Zhang Fan segera mengerti apa yang dia maksud Daerah yang dimaksudnya bukanlah suatu tempat lain, tetapi tepat di bawah kaki mereka Kedelapan orang itu tidak bergerak sejak mereka keluar dari jalan ilahi ular raksasa Dan tempat mereka berada agak istimewa di langit berbintang yang luas Ini Baru setelah perkataan Su Tuntian, Zhang Fan menyadari bahwa mereka sebenarnya berada dalam jangkauan cahaya bintang yang sangat redup Cahaya bintang yang redup ini bagaikan terowongan yang mengarah ke kejauhan Melihat ke arah sumber cahaya bintang yang redup, mata Zhang Fan tiba-tiba menyipit, dan ekspresinya menjadi serius Di ujung cahaya bintang redup ini terdapat nebula pusaran yang tampaknya menjadi pusat seluruh Steri Sky Domain Nebula ini berputar perlahan, dan dengan setiap putaran, nebula ini tampaknya memengaruhi langit berbintang, seolah-olah seluruh dunia mengubah sudutnya Tiga bintang berputar mengelilingi nebula pusaran Ketika seseorang tidak memperhatikan nebula pusaran dan tiga bintang, mereka tidak mencolok seperti bintang-bintang lainnya Namun sekarang, begitu seseorang memperhatikan mereka, mereka segera menjadi berbeda Nebula pusaran itu tampaknya menjadi pusat langit berbintang, tetapi tiga bintang di sekitarnya mempunyai misteri tersendiri Ketiga bintang itu tidak mencolok di bawah cahaya redup nebula, tetapi setiap kali orang memandangnya, seolah-olah mereka sedang menatap sepasang mata Cahaya bintang yang berkelap-kelip bagaikan cahaya ilahi di mata seseorang, yang terus-menerus mengekspresikan keinginan mereka Beberapa bintang bersifat abadi, bahkan jika bintang-bintang hancur dan ruang angkasa tidak ada lagi, mereka akan tetap agung dan tidak bergerak Beberapa bintang kuat dan mendominasi, seperti letusan gunung berapi yang terus-menerus, ganas dan tangguh, beberapa bintang berkedip-kedip di antara terang dan gelap Hidup dan mati dalam kegelapan, hidup dan mati tanpa akhir dalam kerlipan cahaya Perasaan aneh ini tampak bergerak pada pandangan pertama, tetapi ketika diperhatikan lebih dekat, seseorang tidak dapat membedakannya, hanya merasa tidak ada yang berbeda Kakak Su, ini? Meskipun Zhang Fan bertanya, dia sebenarnya memiliki jawaban di dalam hatinya Dia sangat mengenal nebula pusaran ini Dia pernah melihatnya di Giant Serpent Divine Part sebelum memasuki Steri Sky Realm Dia hanya tidak tahu apakah benar-benar ada pulau terapung di nebula ini Atau apakah memang ada harta karun di platform tinggi yang memanggilnya Itulah inti dari alam langit berbintang Benar sekali, kita harus menunggu tempat yang ingin kita tuju Namun untuk sampai di sana, kita hanya bisa melewati koridor cahaya bintang di bawah kaki kita Melompati tiga bintang, lulus ujian, dan langsung menuju inti nebula Kalau tidak, kita akan menemui ajal Ketika Sutuntian mengatakan ini, Zhang Fan juga mengerti Tindakan Sutuntian tadi adalah karena dia takut dia akan secara tidak sengaja keluar dari jangkauan koridor Kakak, lihat ini Sutuntian mengeluarkan paha sapi dari saku dadanya dan segera menyekannya di sisi mulutnya Begitu saja, daging di paha sapi itu lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan tulang putih susu yang terlihat Aku benar-benar penasaran berapa banyak makanan yang dia sembunyikan Zhang Fan menggelengkan kepalanya diam-diam Kemudian, ketika dia melihat tindakan Sutuntian, ekspresinya tiba-tiba berubah serius, dan dia tidak lagi berminat untuk bercanda Cahaya hitam menyambar tulang kaki sapi, dan Sutuntian segera melemparkannya keluar dari koridor cahaya bintang Tulang itu segera meninggalkan koridor dalam lengkungan dan terekspos ke langit berbintang yang tak terbatas Ledakan Seperti gelembung yang dipecahkan oleh anak nakal, gelembung itu langsung lenyap tanpa jejak Ini Pakar melihat keseniannya, sementara orang awam hanya menikmati pertunjukannya Hanya sedikit saja, seperti gelombang kecil di laut, membuat ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah Tulang kaki sapi itu bahkan tidak tinggal di langit berbintang sejenak Hampir pada saat yang sama ketika tulang itu terekspos, tulang itu berubah menjadi ilusi dan runtuh seperti gelembung Pada saat itu, sudah cukup bagi Zhang Fan untuk mengerti apa yang telah terjadi Pada saat itu, seolah-olah seluruh alam langit berbintang telah hidup kembali Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya segera mengumpulkan daya tarik unik dari bintang-bintang pada tulang kaki sapi Kalau cuma satu, nggak akan jadi masalah Paling-paling, cuma akan dibawa ke jarak yang tak berujung dalam sekejap dan dihisap ke bintang-bintang Namun, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama Dan kejadian sebelumnya pun terjadi Tulang-tulang hancur, dan bintang-bintang musnah Bahkan setitik debu pun tak tersisa Perlu diketahui bahwa ini bukanlah tulang kaki sapi biasa Zhang Fan melihat dengan jelas bahwa sebelum dia melemparkannya Sutuntian telah menambahkan cukup banyak kekuatan iblis ke dalamnya Tetapi meskipun demikian, tulang itu tidak dapat menahan sama sekali Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan bintang-bintang itu Pikiran Zhang Fan berkecamuk Meskipun dia terkejut, dia juga memahami kegunaannya Bagaimana mereka bisa melawan kekuatan yang begitu mengerikan? Apakah itu kekuatan tubuh asli monster tahap transformasi dewa? Atau bahkan lebih kuat? Singkatnya, tidak ada seorang pun yang bisa Jika mereka terekspos, mereka tidak akan berbeda dengan tulang kaki sapi Itu berarti mereka harus melewati koridor cahaya bintang dan melewati tiga bintang Baru setelah itu mereka dapat memasuki nebula pusaran dan memasuki inti alam langit berbintang Setelah memahami semua ini, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam Dan mengalihkan perhatiannya sepenuhnya dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya Dia menoleh untuk melihat Sutuntian dan berkata dengan penuh rasa terima kasih Terima kasih atas pengingatnya, Saudara Su Bahkan jika dia tidak menyebutkannya, Zhang Fan pasti sudah menemukan keberadaannya saat dia mendekati ujung koridor Mengingat kehatian dan temperamennya Dia pasti sudah mencoba melihat apakah itu aman dan tidak akan terburu-buru keluar Kalau tidak, dia tidak akan hidup sampai hari ini Namun, bagaimanapun juga, dia tetap harus menerima kebaikan Sutuntian Kita berada di perahu yang sama Jangan sebutkan itu Sutuntian melambaikan tangannya dengan gagah berani Kemudian dia melirik ke arah Star Venerables dan Star Lord dan berkata dengan muram Kedua orang itu hampir penuh Saudaraku, bagaimana denganmu? Bisakah kita pergi sekarang? Kapanpun Zhang Fan tersenyum dan berkata tanpa ragu Semangat di matanya tidak mengecewakan yang lain 674 Kapanpun Begitu Zhang Fan berkata demikian Star Venerable dan Star Lord menghentikan kultifasi mereka Dua harta ajaib kelahiran mereka berubah menjadi dua sinar bintang dan jatuh ke tangan mereka Hmm, melihat mereka berdua tampak begitu puas Para iblis di wastelen mendengus dingin karena cemburu dan memasang ekspresi jijik Sang bintang yang mulia mengabaikan mereka Sebaliknya, dia berbalik dan menganggup ke arah Zhang Fan sambil tersenyum Ketika dia melihat labu hijau di atas kepalanya Tatapan aneh melintas di matanya Zhang Fan juga menganggup padanya Kemudian dia melambaikan tangannya Dalam sekejap, cahaya bintang dan cahaya zamrut bersinar bersamaan Labu hijau itu berputar di langit berbintang Mulut labu, yang telah menelan kekuatan bintang yang tak terbatas Akhirnya berhenti menyerap Setelah itu, terdengar ledakan keras ketika labu hijau geokraksasa itu runtuh Dan berubah kembali menjadi 365 labu hijau zamrut kecil yang melayang di udara Pada saat itu, Zhang Fan melambaikan lengan bajunya Dan memasukkan semua labu hijau ke dalam lengan bajunya seperti mutiara zamrut Baiklah, ayo berangkat Aduh, aku akan disiksa lagi Sungguh menyebalkan Su Tuntian mendesah, wajahnya penuh kepahitan Dia bukan satu-satunya yang memiliki ekspresi seperti itu Hampir pada saat yang sama, selain Long Fu Hai dan Star Lord Para Naschen Sol Perfected Master lainnya yang telah datang ke sini Terakhir kali semuanya menunjukkan ekspresi aneh Itu bukan rasa takut, tetapi sedikit ketidakberdayaan Kakak Su, apa maksudmu? Zhang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu Kakak, Su Tuntian menepuk bahu Zhang Fan dan berkata dengan ragu, kamu akan mengerti nanti Oh Zhang Fan berpikir keras, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati Dari ekspresi Su Tuntian dan yang lainnya, tidak sulit untuk mengetahui bahwa ujian di depan tidak akan menyenangkan, tetapi tidak terlalu berbahaya Kalau tidak, tidak akan seperti ini Ayo pergi Ledakan Tepat pada saat ini, beberapa meteor melesat di langit, meninggalkan jejak cahaya terang, menciptakan keindahan tak terbatas di langit berbintang Ketika mereka mendekati koridor cahaya bintang, mereka tiba-tiba meledak Dalam sepersekian detik, cahaya tak terbatas tersebar di mana-mana Ada cahaya bintang dan kekuatan api Seolah-olah matahari dan bulan bersinar pada saat yang sama Puluhan mil di sekitarnya tiba-tiba menjadi seterang siang hari Di bawah cahaya yang menyerupai hujan meteor, jalur cahaya bintang itu sunyi Tidak ada jejak siapapun Hanya delapan garis cahaya yang menghilang di kejauhan di sepanjang jalur itu Lambat laun, mereka tertutup oleh nebula dan tidak dapat dilihat dengan jelas lagi Wah! Berkabut dan indah, berkibar tertiup angin, memiliki keindahan yang tak terlukiskan Delapan garis cahaya jatuh dengan gemuruh keras Memercikan debu bintang ke seluruh langit, membentuk lingkaran cahaya bintang Apakah di sini? Setelah debu meredah, suara long si ceren yang tidak percaya dapat terdengar Bukan hanya dia, bahkan Zhang Fan juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia melihat sekelilingnya Pada saat ini, bintang yang mereka tumpangi adalah salah satu dari tiga bintang yang selalu bersemi dengan cahaya abadi Seolah-olah bintang itu tetap anggun dan tidak bergerak bahkan ketika alam semesta hancur Mula-mula tampak seolah-olah ketiga bintang itu terus berputar mengelilingi nebula menurut suatu orbit tertentu Dan tak pernah berhenti Akan tetapi, setelah diteliti lebih dekat, ternyata itu tidak benar sama sekali Bintang ini bagaikan mata alam langit berbintang Koridor cahaya bintang bagaikan tatapan yang selalu terfokus pada setiap orang Tidak peduli bagaimana ia berputar, ujung koridor cahaya bintang selalu berada di bintang ini yang selalu bersinar dengan cahaya abadi Jika mereka tidak ingin menjadi seperti tulang kaki sapi sutuntian, maka mereka tidak punya pilihan selain menginjakan kaki di sini Sekarang setelah semua orang mendarat di bintang ini, mereka menyadari bahwa bintang ini Yang tampak sangat indah dari jauh dan memiliki cahaya ilahi antropomorfik, sangat mengecewakan saat mereka mendarat di tanah Di bintang sebesar itu, tidak ada hutan lebat Manusia sibuk dengan aktivitas, tetapi bahkan tidak ada hal-hal paling mendasar seperti air mengalir atau tanah Sejauh mata memandang, ada cahaya ungu emas dingin yang berasal dari logam Itu memberi kesan bahwa itu adalah bintang emas yang telah diperbesar berkali-kali dan terbuat murni dari logam Tidak hanya itu, bintang itu dingin dan keras, dan itu belum tentu merupakan bentuk keindahan Namun, kebetulan saja bintang ini ditutupi oleh banyak lubang, dan tampak seperti lubang pembuangan Lubang-lubang pembuangan ini cukup kecil untuk mengubur mata kaki seseorang Bahkan jika sutuntian berubah menjadi wujud aslinya, dia tidak akan bisa dikubur Begitulah mengerikannya Sejauh mata memandang, bentang alam ini tak berujung Rasanya seperti bintang ini pernah dihantam meteor dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Itulah sebabnya mengapa keadaannya begitu menyedihkan Tak seorang pun menanggapi gerutuan Longsrow Detsi Bahkan ekspresinya menjadi serius, dan dia tidak lagi memiliki sikap ceria dan gembira seperti biasanya Zhang Fan dan yang lainnya bereaksi sama seperti dia Semua orang mengalihkan pandangan mereka dari segala arah dan melihat ke arah Cakrawala Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Long Seatopter, Zhang Fan melihat sekeliling, dan sebuah keinginan tiba-tiba muncul, menyelimuti seluruh planet Keinginan itu ada di mana-mana, meresap, seolah-olah itu adalah bagian dari langit dan bumi itu sendiri, sesuatu yang tidak dapat dilawan atau tidak dipatuhi Apa ini? Tepat saat pertanyaan ini muncul di benak Zhang Fan, dia mendengar sutuntian bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya tiba juga Sudah lebih dari seratus tahun Suara setelah itu lemah dan hampir tak terdengar Kemudian, terjadi perubahan mendadak di langit, dan tak ada waktu untuk mendengarkan Ledakan-ledakan-ledakan-ledakan Awan berkabut di langit dan bintang-bintang yang baru saja bermunculan beberapa saat yang lalu, semuanya dikumpulkan oleh kehendak, berubah menjadi istana di langit dan Fata Morgana Di tengah keindahan yang samar-samar itu, suara yang merupakan bagian dari kemauan itu sendiri langsung bergema di benak setiap orang Raihlah kekayaan surga dan bumi dan bangkitlah di atas semua makhluk hidup Karena kamu telah mengembangkan sihir tertinggi, tentu saja kamu harus melakukan apa yang kamu inginkan Kata-katamu adalah hukum, dan kata-katamu adalah hukum Hanya dengan begitu kamu akan mampu bertahan selama miliaran tahun kultifasimu yang pahit Suara itu membawa serta perubahan-perubahan dunia liar, serta sikap merendahkan seseorang yang telah mencapai puncak Kata-katanya menonjol dari kerumunan dan mengungkapkan rasa jijiknya terhadap para pahlawan dunia Kalau saja orang lain bicara dengan nada seperti itu di hadapan semua Master Naschen Sol yang hadir, itu pasti akan membuat mereka menggigil Namun, pada saat ini, semua orang merasa kagum Seolah-olah kalimat pendek itu menunjukkan kecemerlangan kultifasi pahit selama miliaran tahun dan berdiri di puncak semua makhluk hidup Sekali kata diucapkan, maka hukum surga pun berlaku Sekali kata diucapkan, maka hukum surga pun berlaku Benar atau salah, benar atau salah, lurus atau tidak, lurus atau tidak, kasar atau tidak Tetapi aku bertanya, apakah hatiku teguh? Kalau teguh hati, walau bercabang jalan, tapi hati baja pasti ku lalui Kalau tidak mantap, jalan mulus sekalipun, akan sulit mencapai puncak dan melihat pemandangan tak berujung di puncak yang berbahaya itu Aku bertanya, apakah hatimu teguh? Suara terakhir bergema keras, seperti lonceng pagi dan genderang sore, dan juga seperti pintu gerbang surga yang terbuka Cahaya dan bayangan berbintik yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya Dalam sekejap, langit dan bumi berubah, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di kawah tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain Apakah hatimu teguh? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa Saat itu di wilayah Pedang Pusat, dia telah mencoba ujian ini di jalan hati yang bertanya Jika ada yang berbeda, itu adalah kemauan yang tidak dapat diganggu, gugat, dan mendominasi Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan penguasa wilayah Pedang Hanya satu pikiran saja sudah cukup untuk membentuk infeksi sejati, menyebabkan sekelompok Naschen Sol Perfected Ones tenggelam di dalamnya Kekuatannya mengerikan, mustahil untuk bangun dari ujian hati seseorang seperti di masa lalu dan membuat keputusan setelah mempertimbangkan pro dan kontranya sendiri Hanya hati, hati, yang bisa membuat keputusan Ledakan Pikiran Zhang Fan tiba-tiba melayang ke kejauhan Pikiran itu tidak meninggalkan tubuhnya, tetapi malah terserap ke dalam relung hatinya yang terdalam Dalam sekejap, pengalaman lebih dari seratus tahun itu melintas di benaknya tanpa meninggalkan satu detail pun Semua itu terserap ke bagian terdalam pikiran dan jiwanya, dan ia pun tertidur lelap di tengah kegelapan yang pekat Yang tersisa hanyalah hati asli yang telah dibangunnya selangkah demi selangkah setelah lebih dari seratus tahun pengalaman Itu seperti berlian paling cemerlang yang tiba-tiba dipoles dan memancarkan cahaya yang mempesona Dalam sekejap, ia melewati ruang tak berujung dan jatuh ke dunia lain Jauh di dalam hutan, jalan berliku mengarah ke tempat terpencil Semak-semak rendah dan akar pohon-pohon tua terjerat Seorang sarjana membawa tas buku di punggungnya dan memegang sebuah gulungan di tangannya Meskipun panas dan pengap, meskipun digigit nyamuk, dia tetap tenang Seluruh pikirannya terfokus pada gulungan di tangannya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri Sarjana itu masih muda dan banyak membaca Ia tidak ingin menjadi petani dan menawar beras Ia tidak ingin menjadi pejabat dan bermain trik Satu-satunya keinginannya adalah belajar Selain buku, dia tidak peduli dengan pakaian mewah, kekuasaan, atau uang Di jalan hutan yang berkelok-kelok, tangannya tak melepaskan gulungan itu Langit sudah gelap, dan ada awan gelap Angin kencang sebelum badai menyebabkan hutan bergoyang Akan turun hujan Sang sarjana menatap langit dengan acuh tak acuh Ia menoleh dan menyentuh tas buku yang digendongnya di punggungnya Ia bergumam sendiri sejenak, seolah-olah ia takut buku-buku di dalamnya akan basah Ia berbalik dan berjalan menuruni jalan setapak pegunungan Menuju sebuah kuil kecil yang tidak jauh dari sana Kuil yang sudah bobrok di gunung bukan itu memiliki lubang di atap lamanya Kuil itu sudah bobrok sehingga tidak bisa lagi dianggap sebagai tempat untuk berdiri Namun, sang sarjana menganggupkan kepalanya tanda puas Ia mengambil kayu bakar dan menyalakan api di kuil itu Dalam kehangatan itu, ia berbaring di tanah, memegang gulungan kitab suci di tangannya Pada saat ini, angin dan hujan di luar kuil bergoyang Dan terdengar suara-suara benturan di kuil Setengah kuil kering, dan setengah lainnya basah kuyuk Ada juga angin dingin yang melewati kuil, bertiup di tangannya Rambut di tubuhnya berdiri, dan angin dingin memasuki tubuhnya Semua ini, di mata sang sarjana, tampaknya tidak ada Ia menggelengkan kepalanya, seolah-olah sedang membaca sesuatu yang menarik Dan matanya tidak bisa lagi menoleransi apapun Tuan muda Tepat pada saat ini, sebuah suara yang lembut dan halus terdengar Suara itu baru saja memasuki telinganya, dan ada bau harum yang keluar dari sisi sang cendikiawan Entah itu suara atau bau, sarjana itu tampaknya tidak mendengarnya Sampai sebuah tangan putih bersih dan ramping, setengah tertutup oleh kerudung merah Seolah-olah diukir dari batu giyok putih, menyentuh bahunya Kuku merah cerahnya, dicat dengan warna merah dan menawan, menggaruk pipi sarjana itu Baru kemudian dia dengan tidak sabar mengangkat kepalanya Tiba-tiba, angin harum berhembus, dan awan merah melayang Dalam bisikan yang terdengar seperti erangan, wanita seputih salju yang terbungkus kerudung merah mengangkat wajahnya 675 Tuan muda Wajahnya seputih bulan purnama, dan matanya sebening air musim gugur, penuh kasih sayang Mulutnya yang merah ceri terbuka dan tertutup sedikit, dan ada erangan dalam gumamannya Setiap panggilan menggaruk gatal di hati orang-orang Ketika melihat ke bawah, mereka melihat kain kasa merah setipis sayap jangkrik itu menutupi tubuhnya yang montok dan halus dengan samar Bukan saja tidak menutupi rasa malunya, tetapi juga seolah menarik perhatian orang untuk meluncur turun ke jurang yang dalam selangkah demi selangkah Hah! Tepat pada saat ini, suara sengau yang dipenuhi dengan ketidaksabaran terdengar Sang sarjana memandang wanita cantik yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan acuh-ta'acuh Ia tidak tergoda, juga tidak terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba Ia hanya bertanya dengan nada datar, ada apa denganmu? Ada apa? Ada apa? Selama seseorang tidak buta atau bodoh, dia akan tahu bahwa itu adalah hal baik yang besar Pertanyaan ini sama sekali di luar dugaan si cantik berbalut kain kasa merah Wajahnya yang menawan tidak dapat menahan diri untuk tidak membeku sejenak Jika tidak ada yang lain, silakan pergi ke tempat lain Jangan ganggu aku saat membaca Sebelum suara sang cendikiawan menghilang, ia kembali menenggelamkan kepalanya ke dalam buku Mengabaikan sosok cantik di sampingnya, yang cukup membuat kaisar menghentikan sidang pengadilan pagi Dan mulai membaca sendiri Mata indah wanita cantik bercadar merah itu melihat sekeliling dan mengamati si sarjana Setelah memastikan bahwa dia tidak berpura-pura serius Ekspresi terdiam tiba-tiba muncul di wajah cantiknya Seolah-olah dia mengeluh dalam hati, bagaimana bisa ada pria yang begitu kasar? Benar-benar terdengar suara berderak dari api unggun Percikan api memercik dan jatuh ke air tak jauh dari sana, lalu dimusnahkan dengan suara Jika seseorang jeli, mereka akan menemukan bahwa hujan badai, yang turun tanpa henti, tanpa disadari telah menghilang di kuil gunung kecil ini Keadaan semula tirai hujan yang bocor dari atap dan menciptakan lapisan riak di genangan air juga menjadi semakin langka Ini bukan karena hujan lebat telah berhenti Selama seseorang melihat kekejauhan, dia dapat melihat bahwa di luar kuil dewa gunung, hujan lebat masih turun deras Seluruh dunia menjadi kabur, dan semua cahaya menghilang Itu redup dan suram, yang merupakan pemandangan ratusan hantu berjalan di dunia pada malam hari Antara langit dan bumi, satu-satunya yang sungguh menghentikan hujan deras itu adalah api unggun yang menyala dan kuil dewa gunung kecil milik cendikiawan dan keindahannya Lebih tepatnya, saat wanita berkerudung merah itu muncul, semua hujan yang turun menyingkir Belum lagi mereka yang bermata jeli, selama itu orang biasa, mereka pasti akan menyadari ada yang tidak beres Kalau saja mereka tidak asyik dengan jimat langka ini, mereka pasti akan merasa ngeri seperti melihat hantu Namun, cendikiawan ini membaca seperti biasa Sesekali, seolah-olah sedang mengusir lalat, ia menyingkirkan kain kasa merah yang berkibar di sampingnya, seolah-olah menghalangi pandangannya Anak muda, petik 2 Si cantik berkerudung merah menarik nafas dalam-dalam dan mengendurkan kerutan di dahinya, berubah menjadi senyum menawan Suaranya panjang dan bergema di atas balok Apakah buku benar-benar semenarik itu? Apakah aku lebih cantik dari diriku yang sebenarnya? Angin sepoi-sepoi bertiup, dan kain muslin merah berkibar, menyentuh wajah sang sarjana dan menutupi bagian depan buku di tangannya Kain itu seperti lilin merah di dalam tenda, memancarkan kehangatan ambigu yang tak terlukiskan Hem Sarjana itu mengangkat kepalanya tanpa daya, menyingkirkan kain kasa merah yang menutupi kepala dan wajahnya, yang penuh dengan aroma tubuh wanita Ketika dia mendongak, dia melihat bahwa kecantikan bercadar merah itu telah berubah menjadi kecantikan giyok putih Kain kasa merah yang menutupi tubuhnya telah lama disingkirkannya Yang terlihat adalah kulitnya yang seputih salju, dan yang terbuka dan tertutup dengan lembut adalah bibirnya yang merah seperti pernis Ya, tatapan mata cendikiawan itu penuh dengan ketidakpedulian Kemudian, ia memasang ekspresi serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang kuno berkata, ada keindahan seperti batu giyok di dalam buku Setelah itu, dia bahkan tidak melihat ke arah si cantik yang gemetar karena marah Dia menundukkan kepalanya dan terus membaca tanpa henti Anda Kali ini, si cantik benar-benar marah Wajahnya yang putih tertutupi oleh gumpalan udara hitam, menghalangi awan gelap tebal di luar kuil Ujung jarinya yang tajam hampir tertanam di tengah telapak tangannya Dia mengepalkan telapak tangannya beberapa kali lalu mengendurkannya lagi Setelah waktu yang lama, dia mendapatkan kembali senyum menawannya Aku tidak percaya kalau kamu adalah sepotong kayu Sekalipun kamu kayu sungguhan, aku akan tetap membakarmu Si cantik telanjang bulat, sambil berpikir tentang cara menghadapi sarjana yang tidak romantis ini Dia melangkah maju dengan anggun Kakinya yang telanjang dan ramping menginjak tanah yang berdebu Tetapi tidak ternoda oleh debu, juga tidak meninggalkan bekas apapun Itu adalah perasaan aneh yang tak terlukiskan Ia melangkah ringan seolah sedang menari dan berputar ke belakang sang cendikiawan Selama proses ini, baik dengan mendonga atau hanya dari pantulan di tanah Orang bisa melihat sosoknya yang mempesona Namun, dari awal hingga akhir, sang cendikiawan bahkan tidak meliriknya sedikitpun Dapat dikatakan bahwa ia melemparkan pandangan genit ke arah si buta Mengenai hasil ini, si cantik sudah siap secara mental Dia tidak terganggu dan hanya duduk di punggung cendikiawan yang mengenakan jubah hijau kasar Dia tidak tahu betapa lembut pinggangnya Pinggangnya jelas anggun dan lurus seperti angsa Tetapi dua benjolan hangat di depannya menempel di punggung cendikiawan itu tanpa celah Mereka saling bergesekan dan bergerak Seperti anak kucing yang bertingkah genit, menunggu belayan tuannya Jangan bergerak Tindakan yang cukup membuat jantung lelaki dari usia 13 hingga 83 tahun itu Berdebar-debar itu hanya ditanggapi dengan omelan dari sang ulama Jelas, goyangan itu telah memengaruhi bacaannya Brengsek Saya tidak percaya Si cantik berkerudung merah menggertakkan giginya dan mengerahkan seluruh tekadnya Untuk menahan diri agar tidak menggigit leher cendikiawan itu Dia memaksakan diri untuk menahannya dan berbisik di telinga cendikiawan itu dengan suara serak Jangan khawatir, aku akan membunuhmu Tuan Muda Membaca saja sudah sangat membosankan Mari kita lakukan sesuatu yang lebih menarik Sambil berbicara, tak lupa ia meniupkan nafas wangi ke telinganya Hasil dari kepura-puran tersebut adalah kalimat Saya tidak bebas Anda Wajah wanita cantik berbalut kain kasa merah itu membiru Tetapi dia masih tidak percaya Setelah lama mencari, dia menemukan sebuah kata Dia terus membelai punggung cendikiawan itu dan berbisik Malam ini adalah malam membaca Tuan Muda, tidakkah kau ingin? Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya Dia melihat cendikiawan itu tiba-tiba berbalik dan menatapnya untuk pertama kalinya Sepasang mata yang jernih menatap lurus ke matanya Anda telah tercerahkan Si cantik berbalut kain kasa merah itu sangat gembira Wajahnya semakin menawan Dia membusungkan dadanya dan gemetar Di bawah cahaya api unggun Dua ekor kelinci yang sedang melompat-lompat terpantul di dinding samping Memantul dan memantul Benar sekali Sang Sarjana memuji Sambil memegang buku itu dengan kedua tangannya Ia mengulurkan tangan untuk meraih bahu telanjang Wanita cantik berbalut kain kasa merah itu Itu saja Saya belum siap Perubahan ini sedikit terlalu cepat Si cantik berbalut kain kasa merah tidak menduganya Namun, tidak mudah baginya untuk mendapatkan efeknya Ia langsung melewatkan trik biasa untuk melonggarkan kendali Ia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya Bibir merahnya sedikit melengkung ke atas Seperti bunga teratai yang sangat membutuhkan hujan lebat setelah kemarau panjang Ya, itu dia Jangan bergerak Suara cendikiawan itu terdengar lembut Yang belum pernah terdengar sebelumnya Si cantik berbalut kain kasa merah itu penuh dengan harapan Namun, setelah sekian lama Ia tidak melihat hujan yang baik Sebaliknya, ia merasa bahunya diremas-remas Seolah-olah berada dalam posisi khusus Ia tidak dapat menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah Ia membuka matanya dan menatap cendikiawan itu dengan bingung Pada saat yang sama Sang Sarjana akhirnya berhenti dengan puas Ia menganggup dan berkata, sudah hampir waktunya Kemudian dia berbalik, memunggungi si cantik, dan terjatuh tanpa ragu Eh, wajah wanita cantik berbalut kain kasa merah itu tiba-tiba membeku Separuh wajah cantiknya masih berkedut tanpa sadar Ia tidak percaya hal absurd seperti itu bisa terjadi di dunia ini Tidak apa-apa jika dia diabaikan Tidak apa-apa jika dia memandang rendah dirinya Tidak apa-apa jika dia memperlakukannya seperti lalat Tapi sekarang, orang ini benar-benar menggunakannya sebagai bantalan Apakah ada keadilan di dunia ini? Pada saat itu, gemuru guntur meledak di langit di atas kuil dewa gunung Gemuru itu mengguncang atap begitu hebat hingga hampir runtuh Debu yang terkumpul selama bertahun-tahun jatuh Dan sudut atap yang sudah rusak runtuh Angin dingin berhembus masuk, dan api unggun bergoyang Semua ini, entah itu rasa kesal terhadap si cantik berbalut kain kasa merah Atau suara gemuru petir yang tampaknya tak tertahankan untuk dilihat Tidak memengaruhi Sang Sarjana Ia mengusap punggungnya dengan nyaman, membuat kepalanya lebih tepat tertanam di selokan lembut di belakangnya Kemudian, ia menarik nafas panjang dan terus membaca buku dengan nyaman Lalu, seolah merasakan bahwa api unggun yang berkedip-kedip itu sedikit memengaruhi bacaannya Dia mengerutkan kening dan berteriak, cahaya Pada saat ini, si cantik berbalut kain kasa merah hampir pingsan Tubuhnya kaku, dan dia tidak bisa bergerak Otaknya tidak bisa mencernanya Dia tidak percaya hal seperti itu akan terjadi Dan dia hanya duduk di sana seperti bantal dalam keadaan linglung Mendengar suara cendikiawan itu Dia mengulurkan lengannya yang seperti batu giok dan menggosok ujung jarinya Sebuah lentera merah muncul Dan dia dengan patuh memegangnya di tangannya Menyinari buku itu, seolah-olah dia benar-benar seorang gadis pelayan yang patuh Orang-orang zaman dahulu tidak berbohong kepadaku ketika aku membaca di malam hari dengan lengan baju merah Sarjana itu memujinya seolah-olah dia telah dimanfaatkan Kemudian, dia membenamkan dirinya dalam buku itu lagi dan tidak mengatakan sepatah katapun Gerakan terbesar yang dia lakukan adalah terus mengusap kepalanya Mencari sudut yang lebih nyaman Setelah sekian lama, si cantik berbalut kain kasa merah akhirnya pulih dari pukulan ini Dia menggertakkan giginya, dan wajah cantiknya berubah Dia berkata dengan suara yang mengagumkan Tuan muda, apakah Anda percaya bahwa ada hantu di dunia ini? Begitu dia selesai berbicara, aura suram keluar dari tubuhnya Kulitnya yang awalnya mulus juga ternoda oleh lapisan kegelapan Dalam sekejap, pesonanya hilang, dan kelembutannya berubah menjadi kaku Dalam hal ini, sang sarjana juga tampaknya merasakannya Ia mengusap kepalanya, tetapi ia tidak dapat menemukan kelembutan aslinya Namun, ia tidak mendalaminya Mendengar suara itu datang dari belakang Dia tidak berpikir terlalu dalam dan menjawab dengan santai Kepala sekolah berkata, hormati hantu dan dewa Hormati dan jauhi, maka pasti ada hantu Wah, kalau begitu berbaliklah dan lihatlah siapa aku Kalimat ini hampir tercekat dari celah giginya Tuan muda itu telah diturunkan pangkatnya menjadi anak laki-laki Dan dia telah menjadi wanita tua Namun, semua ini tidak membuat sarjana itu menarik kepalanya keluar dari buku Dia hanya menjawab dengan satu kalimat seperti biasa Saya tidak bebas Bagaimana ini bisa ditoleransi Bagaimanapun, hantu sama sekali tidak tahan Pergilah ke neraka Pergilah ke neraka Bahkan suara guntur di luar kuil pun dibayangi oleh kata-kata Pergilah ke neraka, yang menunjukkan kebenciannya yang luar biasa 676 Pergilah ke neraka, pergilah ke neraka Seharusnya itu menjadi ancaman Tetapi si cantik bercadar merah membuatnya terdengar seperti seorang istri kecil Penuh dengan kepahitan dan keluhan yang terpendam Seperti seorang istri yang penuh dendam yang gagal bersaing untuk mendapatkan perhatian Namun, jika melihat penampilannya saat ini Tidak akan ada seorang pun yang mengaitkannya dengan seorang istri pendendam Atau bahkan ada yang mengaitkannya dengan dia Apalagi dengan gadis cantik yang membuat orang meneteskan air liur Ledakan Dengan suara teredam, cendikiawan itu hanya merasakan punggungnya ringan Bantalan yang awalnya lembut lalu menjadi kaku kemudian hilang Dan ia jatuh dengan tangan hampa Dia hanyalah seorang kutubuku dan tidak memiliki keseimbangan Seperti mereka yang berlatih seni bela diri Dia jatuh dengan keras ke tanah Dan ketika dia menopang dirinya sendiri dengan ekspresi kosong Orang yang muncul di depannya bukan lagi seorang gadis cantik dan lembut Pada saat ini, beberapa puluh kaki di depannya Sebuah bayangan hitam terus menggeliat Dan suara kesal dari sebelumnya datang darinya Di bawah tatapan bingung sang sarjana Kawanan bayangan hitam itu akhirnya menggeliat Dan menampakkan wujud aslinya Menampakkan diri di hadapan sang sarjana Jelek sekali Sang sarjana mendesah Dan untuk pertama kalinya Ia membuat penilaiannya terhadap sesuatu di luar buku Jika keindahan semacam itu saja tidak membuatnya memujinya Maka bayangan hitam di depannya pastilah jelek sampai batas tertentu Bahkan seorang sarjana seperti dia Yang mengabaikan segalanya kecuali buku Tidak dapat menahan diri untuk tidak mengomentarinya Sungguh, benda di depannya bahkan tidak bisa digambarkan dengan kata jelek Di akhir gerakan menggeliat itu Yang muncul di depannya adalah tubuh bagian bawah yang tampak seperti akar pohon tua Dan tubuh bagian bawahnya hitam seperti tinta Seperti cakar yang mirip akar Cakar itu menggaruk tanah dengan keras Dan ada pecahan batu bata berserakan di mana-mana Bila mendongak Tampaklah tubuh bagian atasnya bagaikan pohon mati Yang selamanya diselimuti kegelapan Dengan dahan-dahan dan dedaunan yang rimbun Tetapi ini bukanlah pohon biasa Apa yang membentuk dahan-dahan dan dedaunan Di bawah pantulan api unggun secara mengesankan Adalah beberapa kepala manusia Semua kepala itu adalah kepala laki-laki Semuanya kurus kering seperti kulit dan tulang Tetapi dari lekuk wajah mereka Masih ada sedikit kelembutan pada mereka Dapat dibayangkan bahwa ketika mereka masih hidup Mereka pastilah beberapa pria tampan yang jarang terlihat Penampilan sang cendikiawan dapat dikatakan halus dan cantik Tetapi jika dibandingkan dengan kepala manusia ini Penampilannya jelas lebih rendah Dari sini Terlihat betapa tertekannya si cantik bercadar merah itu sekarang Awalnya dia merasa malu Karena menyukai anak laki-laki yang hanya sedikit tampan ini Dia tidak menyangka akan diabaikan Dengan cara yang memalukan seperti itu Bagaimana mungkin dia bisa mentolerir hal ini Nak Aku akan memerasmu hingga kering Mengulitimu Dan mencabut urat-uratmu untuk melampiaskan kebencian di hatiku Belum lagi isi kata-katanya Suaranya yang serak dan mengerikan Yang terdengar seperti angin malam yang bertiup di tengah hutan Membuatnya mustahil untuk menghubungkannya dengan si cantik bercadar merah Sungguh menjijikan menyebut dirinya Ibu tua Dengan suara Nada Dan citra seperti itu Namun Cendikiawan itu tidak keberatan dengan hal ini Ia hanya menggelengkan kepalanya dengan hampa dan berkata Apakah kita pernah bertemu sebelumnya Eh Seluruh tubuh pohon hantu, dewa, dan pohon aneh bergetar hebat Jika dia masih hidup Dia pasti sudah memuntahkan darah dan mati Baik Halo Saya akan memastikan Anda mengingat ini Begitu suara itu jatuh Serangkaian tangisan hantu yang tak tertandingi rumitnya Tiba-tiba bergema di kuil dewa gunung yang kecil ini Dalam sepersekian detik Seolah-olah telah kehilangan semacam tekanan Hujan deras yang selama ini tidak dapat jatuh ke kuil dewa gunung Jatuh melalui lubang-lubang yang setidaknya setebal ember air Suara hujan yang jatuh bercampur dengan ratapan hantu yang memenuhi udara Membentuk alunan yang menakutkan dan menyeramkan Di tengah suara menyeramkan itu Pohon hantu, dewa, dan pohon aneh bergoyang Dan ratusan kepala manusia jatuh dari pohon seperti buah yang jatuh Masing-masing dari mereka membuka mulut dan bergegas menuju cendikiawan itu Seolah-olah mereka ingin menggigit dan menelannya ke dalam perut mereka Membuatnya jatuh ke dalam rasa sakit yang tak terbatas seperti yang mereka lakukan Dalam sekejap Bidang penglihatan cendikiawan itu dipenuhi dengan kepala-kepala manusia dan bayangan-bayangan hantu Dan telinganya penuh dengan tawa puas dan marah dari pohon hantu, dewa, dan pohon aneh Meskipun dia lambat, dia juga mengerti sedikit saat ini Dia tanpa sadar mengepalkan telapak tangannya, tetapi dia tidak menangkap apapun Pada saat ini, dia menyadari bahwa ketika dia tiba-tiba terjatuh ke belakang Dia tidak tahu kemana perginya buku di tangannya Seketika itu juga, sang sarjana mencari-cari bukunya Rasa takut yang sempat berkecamuk dalam hatinya lenyap seketika Kepala-kepala manusia hantu itu tidak berhenti karena tindakannya Tetapi dalam sekejap mata, yang terdekat sudah berjarak kurang dari satu kaki Napas orang yang hidup dengan yang ki, langsung membuat kepala-kepala manusia dan bayangan-bayangan hantu ini bersemangat Tepat pada saat ini, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari celah antara sang sarjana dan kepala-kepala manusia hantu Dalam sekejap, ribuan sinar cahaya, seperti kekuatan magis, menghancurkan semua roh jahat yang kuat dan keras kepala Aduh-aduh! Begitu menyakitkan hingga hampir merobek jantung dan paru-paru seseorang keluar dari tubuh mereka Kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya dan bayangan hantu musnah dalam cahaya kemasan Seperti es dan salju yang terpapar matahari yang terik, mencair dalam sekejap Dalam sekejap, 70% dari mereka musnah Bahkan pohon hantu yang besar dan mengerikan, yang menempati hampir setengah dari kuil dewa gunung Dipaksa oleh cahaya kemasan, terhuyung mundur, dan hampir jatuh dari pintu Apa-apaan ini? Pohon hantu, dewa, dan pohon aneh buru-buru menarik kepala manusia dan bayangan hantu yang tersisa Suaranya penuh ketakutan dan kengganan Saat meraung, sepasang mata terbuka di batang pohon, menatap sumber cahaya kemasan Sepasang mata ini, bagaikan air musim gugur yang jernih, dapat memikat jiwa seseorang hanya dengan sekilas pandang Itu adalah mata indah dari kecantikan bercadar merah sebelumnya Tetapi saat ini, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kecantikan Tidak peduli betapa indahnya mata itu, ketika ratusan mata itu muncul bersamaan Itu pasti tidak akan memberi orang perasaan yang baik Pada saat ini, cahaya kemasan yang memisahkan pohon hantu, dewa, dan pohon aneh terungkap sepenuhnya Dan benda di dalamnya menggerakkan manusia dan hantu itu Buku saya Begitulah sang sarjana, tanpa rasa terkejut, penuh kegembiraan Di matanya, tentu saja, yang ada hanyalah buku yang telah hilang Pedang penakluk kejahatan Jimat penakluk dewa Ini adalah pohon hantu, dewa, dan pohon aneh Dia menunjuk ke sumber cahaya kemasan di samping buku itu Saat ini, ada tiga benda yang bisa dijangkau oleh cendikiawan itu Yang pertama adalah pedang berharga yang diwarnai dengan darah hijau Seolah-olah telah membunuh banyak iblis dan kejahatan Darah itu diwarnai merah dan membentuk aura mengerikan yang dapat mengalahkan kejahatan Benda kedua adalah jimat yang tampak biasa saja Tetapi dalam keadaan seperti itu, jelas bahwa benda ini sama sekali tidak biasa Di antara ketiganya, cahaya kemasan jimat itu adalah yang paling kuat Seolah-olah memiliki suatu zat yang terkondensasi menjadi lingkaran cahaya Seperti cairan kemasan di sekeliling jimat itu Dapat dibayangkan jika benda ini menempel di tubuh Bahkan jika cendikiawan itu berjalan dengan angkuh melewati pohon hantu, dewa, dan pohon aneh Dan bertanya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Itu pasti tidak akan bisa melukai kulit pohon Benda ketiga adalah yang paling tidak mencolok, paling tidak berguna, sekadar objek untuk menyusun angka Buku, tak lain adalah kitab yang telah dibuang oleh ulama tersebut sebelumnya Di antara ketiganya, hanya buku ini yang tidak memiliki cahaya, tentu saja 30% kepala hantu yang lolos semuanya lolos dari arah ini Yang menunjukkan betapa tidak bergunanya benda ini Pedang penakluk kejahatan utamanya untuk membunuh Jika seseorang memiliki hati untuk membunuh, hati untuk membasmi setan, hati untuk membasmi setan, dan hati untuk menghilangkan akar permasalahan Maka dengan pedang ini, membunuh pohon hantu, dewa, dan pohon aneh akan semudah membalikkan telapak tangan Jimat cahaya emas utamanya untuk pertahanan, selama jimat itu menempel di tubuh, tidak akan terjadi apa-apa Sekarang karena tidak ada yang bisa dilakukan, baik pohon aneh maupun cendikiawan, mereka semua bisa mandi dan tidur Adapun buku itu, tidak perlu dikatakan lagi, itu sama sekali tidak berguna Saat itu, ketiganya tidak disusun sejajar, melainkan membentuk lingkaran, terkadang gagang pedang menghadap ke arah cendikiawan, terkadang ke arah jimat, dan terkadang ke arah buku Setiap kali salah satu diantaranya berada dalam jangkauan sang cendikiawan, dua lainnya akan menjadi kabur, seolah-olah bisa menghilang kapan saja Dalam situasi ini, entah itu sang sarjana atau dewa hantu, mereka langsung mengerti Dia hanya dapat memilih satu dari ketiganya Yang mana yang akan dipilih orang idiot ini? Sama seperti cendikiawan yang dihadapkan pada pilihan, pohon hantu, dewa, dan pohon aneh juga menjadi gugup Pikirannya sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya Sebelumnya, dia hanya berharap agar dia segera tercerahkan, sehingga mereka bisa berhubungan seks bersama, bukankah itu hebat? Tapi sekarang, dia hanya ingin dia bersikap sedikit lebih bodoh, sedikit lebih bodoh lagi, dan segera mengeluarkan buku bodoh itu Namun, bahkan pohon hantu, dewa, dan pohon aneh tidak berani berharap untuk hal ini Di persimpangan hidup dan mati ini, dengan musuh besar dihadapan mereka, bagaimana mungkin ada orang yang begitu bodoh? Kalau bukan karena saat ketiganya muncul, dia sendiri tidak bisa bergerak, seolah-olah dia telah dilumpuhkan oleh mantra Dia pasti sudah melarikan diri sejak lama, daripada dengan bodohnya menunggu sang cendikiawan memilih Di bawah tatapan gugupnya, sarjana itu mengulurkan tangannya dengan hampa, telapak tangannya menyentuh pedang penakluk jahat dan jimat penakluk roh Pada saat itu, seolah-olah dia terpengaruh oleh kedua harta ini, cahaya ilahi tiba-tiba bersinar di matanya Cahaya suci ini langsung terlihat oleh pohon hantu, dewa, dan pohon aneh, yang menatapnya dengan gugup Seketika, hatinya hancur berkeping-keping Kalau bukan karena kenyataan bahwa dia bukan lagi manusia, dia pasti sudah berkeringat dingin Cahaya ilahi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang sarjana biasa Itu adalah haus akan kekuasaan, ketidakpedulian terhadap pembunuhan, kebanggaan karena memiliki hidup dan mati sepenuhnya di tangannya sendiri setelah mengalami semua jenis cobaan dan kesengsaraan Itu adalah semangat orang yang sangat kuat Namun, cahaya ilahi semacam ini tidak bertahan sesaat sebelum ditekan oleh keinginan yang sangat kuat Mata sarjana itu kembali dipenuhi kebingungan Telapak tangannya bergerak dan perlahan meraih buku yang tidak berguna itu Anehnya, pohon hantu, dewa, dan pohon aneh dapat melihat cahaya ilahi dengan jelas Tetapi turunnya tiba-tiba, keinginan yang menekan segalanya, jenis kekuatan yang berada di atas segalanya, sama sekali tidak dirasakannya Pada saat ini, di antara sepasang mata indah yang tak terhitung jumlahnya itu, hanya ada kegembiraan yang tak berujung Buku saya Sang sarjana bahkan tidak ragu-ragu dan langsung memegang buku di tangannya Pada saat yang sama, ia menegakkan tubuhnya, matanya dipenuhi dengan tekad saat ia berkata Saya seorang sarjana, saya percaya pada hantu dan dewa, tetapi saya tidak takut pada mereka Saya telah mengembangkan jiwa mulia saya, dan semua kejahatan mundur Bagaimana saya bisa bergantung pada hal-hal eksternal dan menjadi jahat? Hahaha Mengikuti pilihannya, cahaya kemasan menghilang, jimat pedang menghilang, dan langit yang penuh dengan bayangan hitam, tertawa liar, menerkam Ledakan Seolah-olah cermin telah pecah, dan seluruh dunia telah runtuh Dalam adegan terakhir itu, apakah dia menerkam atau tidak Apa yang bisa dilakukan oleh roh mulia itu terhadap para hantu dan dewa Tetapi tidak seorang pun bisa mengetahuinya Ledakan Cahaya bintang berkumpul, dan kemauan yang kuat surut seperti air pasang Zhang Fan berdiri diam di bintang heaven pit, wajahnya penuh dengan senyum pahit Sarjana Lucu sekali 677 Sarjana Lelucon apa ini? Cahaya bintang yang memenuhi langit berkumpul dan berpencar Seolah-olah kecemerlangan tak berujung dari kelahiran dan kematian bintang-bintang tiba-tiba meledak di bintang-bintang yang dipenuhi lubang pembuangan Di intinya, Zhang Fan berdiri diam Awalnya dia seperti orang kesurupan, lalu dia tertawa getir Saat keinginan kuat yang menyelimuti dan menekan segalanya surut seperti air pasang, semua kenangan yang berhubungan dengan sarjana, itu seperti sungai yang mengalir mundur, langsung memenuhi pikirannya Seluruh hidupnya mengalir dalam benaknya seperti mata air yang jernih Segala yang telah terjadi sebelumnya hanyalah boneka dari keinginan kuat yang telah menetapkan hati yang hanya mencintai buku dan puisi tanpa alasan Adegan yang terjadi di kuil dewa gunung yang hancur kemudian digantikan oleh pikiran Zhang Fan Selama proses ini, Zhang Fan tidak sepenuhnya tertutup di bagian terdalam hatinya Ada saat di mana dia muncul dan hampir mengambil alih tindakan cendikiawan itu Pada saat itu, yang juga merupakan saat terakhir, sang sarjana dihadapkan pada sebuah pilihan Pada saat itu, hasrat akan kekuasaan dan hasrat tak berujung untuk menguasai secara langsung membangkitkan jiwa sejatinya dari lubuk hatinya Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, cahaya ilahi di matanya sedikit berubah, dan itu langsung ditekan oleh keinginan yang kuat Dia tidak bisa berbuat apa-apa Sejak saat itu, dia tahu bahwa tekad hatinya kali ini benar-benar berbeda dari saat di domain pedang pusat Saat itu, meskipun Zhang Fan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tindakan orang itu, kesadarannya sendiri selalu ada Seolah-olah dia adalah pengamat, menyaksikan semua yang terjadi Pada saat-saat terakhir, dia tiba-tiba terbangun, mengambil alih segalanya, dan membuat pilihannya sendiri Namun, kali ini berbeda Selain momen itu, Zhang Fan tampaknya telah tertidur Ketika ia membuka dan menutup matanya, rasanya hanya sesaat telah berlalu Tetapi kenyataannya, beberapa jam telah berlalu Malam telah berlalu dalam sekejap mata Dalam proses ini, hati Zhang Fan yang telah ditempa melalui lebih dari 100 tahun pengalaman hidup dan matilah yang membuat keputusan Tidak peduli apa yang dia tegaskan, selama hatinya membuat keputusan, itu tidak akan tergoyahkan Bahkan jika itu adalah godaan kecantikan, bahkan jika itu adalah ujian hidup dan mati, itu tidak dapat diubah Seperti yang dikatakan suara kesadaran sebelum ujian, tidak ada pilihan yang benar atau salah Selama seseorang berpegang teguh pada hati aslinya, meskipun itu jalan yang salah, itu masih bisa menjadi jalan yang lurus Jika hati aslinya goyah, dia akan tiba-tiba ke kiri dan kemudian ke kanan Bahkan jika dia berjalan di jalan yang cerah, dia masih akan terganggu oleh urusan duniawi dan secara keliru berjalan di jembatan kayu gelondongan Mereka yang berdiri di puncak, mereka yang berhasil, memiliki hati yang teguh dan keyakinan yang tak tergoyahkan Semua cobaan bagaikan angin musim semi yang membelai wajah mereka Inilah makna sebenarnya dari keberadaan planet ini, tujuan dari cobaan ini Kutu buku Buku Setelah memahami semua ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit Bahkan sekarang, dia masih merasa sedikit bingung dan canggung Orang yang tidak berguna, sok tahu, dan lamban itu sebenarnya adalah dia Perasaan semacam ini membuatnya merasa tercekik, seperti halnya si cantik berkerudung merah sebelumnya Lupakan Butuh waktu lama baginya untuk pulih dari ingatan ilusi itu Ia juga mengerti mengapa Sutuntian dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh saat ia mengemukakan masalah ini Seolah-olah dia benar-benar menjalani seluruh hidupnya, dan itu adalah kehidupan yang sama sekali tidak memuaskan, hampir bertolak belakang dengan kehidupannya sendiri Perasaan seperti itu benar-benar membuatnya ingin memuntahkan darah Kemudian, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah, dan dia melihat sekelilingnya Di sekelilingnya, tempat Sutuntian, Star Venerable, Long Fu Hai, dan yang lainnya berdiri Masing-masing memiliki pilar cahaya bintang yang mengjulang ke langit Pilar itu begitu kokoh sehingga tampak memancarkan kekuatan tak terlihat, seolah memperingatkan semua orang yang ingin mendekat Pilar cahaya bintang ini memberinya perasaan yang sama seperti ketika Sutuntian melemparkan tulang kaki sapi di koridor cahaya bintang, dan miliaran bintang mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama Mereka semua adalah kekuatan yang tak tertahankan Di setiap pilar cahaya itu, ada sosok yang melayang Tak perlu dikatakan lagi, mereka adalah Sutuntian dan ke-6 lainnya Di bawah tatapan Zhang Fan dan perlindungan pilar cahaya bintang, ekspresi ketujuh orang itu terus berubah, antara gembira dan marah, seolah-olah semua hal indah dalam hidup mereka telah terkondensasi pada saat ini Melihat ini, dia tahu bahwa orang-orang ini juga akan bangun Dia pikir dia seharusnya sudah seperti ini beberapa saat yang lalu Hampir bersamaan dengan saat dia menoleh, pilar cahaya bintang tiba-tiba mengembun, dan dalam sekejap, cahaya bintang itu menyelaukan, dan cahayanya tersebar di mana-mana Kemudian, dengan beberapa suara menggelegar, ketujuh orang itu jatuh ke tanah dan terbangun satu demi satu Bah, 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 bah Saat dia jatuh ke tanah, wajah Long Fuhai penuh dengan depresi, dan dalam sekejap mata, dia hampir memuntahkan semua air liurnya Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang bertingkah aneh Sutuntian, yang berdiri di sampingnya, juga tidak jauh lebih baik Sesekali, dia menyentuh lehernya, seolah-olah ada pisau baja di sana Jika dia tidak menyentuhnya, dia akan merasa tidak nyaman, seolah-olah dia tidak bisa merasakan keberadaan benda yang menonjol dari kepalanya Di antara mereka, yang paling tidak normal bukanlah mereka berdua, tetapi seseorang yang sama sekali tidak diduga oleh Sang Fan Aduh! Kong Feng, si merak api angin yang sombong, pria yang bahkan tidak mau repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepada yang lain, saat ini sedang berbaring tengkurap di tanah Dia tidak peduli bahwa pakaiannya terseret di tanah yang tertutup debu, mulutnya penuh dengan kotoran, seolah-olah dia akan memuntahkan semua organ dalamnya Wajahnya yang tampan-tampak berkerut dan jijik, seolah tak sanggup memikirkan apa yang baru saja terjadi Penampilan Kong Feng langsung menarik perhatian orang-orang, termasuk para Star Venerable dan Star Lord Meskipun mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak tahan mengingat apa yang telah terjadi Setidaknya mereka masih normal, dan mereka pada dasarnya mempertahankan citra seorang yang mulia di alam Yuanying Tidak seorang pun menyangka bahwa Kong Feng yang sombong dan menyendiri akan menjadi yang paling tak tertahankan saat ini Dia sudah jadi apa? Bahkan Zhang Fan pun tak kuasa menahan rasa penasarannya Namun, ada terlalu banyak kemungkinan, dan Kong Feng adalah pria yang sombong dan angkuh yang terobsesi dengan kebersihan Banyak hal yang bisa membuatnya terlihat seperti ini Bahkan jika Kong Feng telah berubah menjadi burung merak biasa untuk dikagumi orang lain Ia bisa melakukan berbagai hal aneh untuk membuatnya membuka ekornya Mengingat harga dirinya, itu sudah cukup untuk membuatnya berharap mati saja Dia bukan satu-satunya yang penasaran Pada saat itu, Su Tuntian juga telah pulih dari ekspresinya yang mengerikan, seolah-olah dia telah menelan seekor lalat Dia berjalan mendekat dan menepuk bahu Kong Feng, bertanya Kong tua, apa yang telah kamu temui? Katakan padaku, dan aku akan senang Tak perlu dikatakan, wajah Su Tuntian penuh dengan rasa bangga Mengingat karakter Kong Feng, bahkan jika Su Tuntian menunjukkan perhatian besar kepadanya Dia tidak akan mengungkapkan masalah yang memalukan itu, apalagi terlihat seperti sedang menonton lelucon Dia dengan dingin menepis cakar Kong Feng dan berjuang untuk berdiri, wajahnya masih pucat Semua orang tertawa sebentar, baru kemudian Long seatur nerpuli dari rasa jijiknya saat meludah Dia menunjuk ke langit dan mengumpat, sialan, dia mengubahku menjadi babi yang sedang diternakan Beternak babi Zhang Fan dan yang lainnya segera menajamkan telinga mereka Bahkan Kong Feng yang murung pun tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah mereka Tidak apa-apa kalau babi itu babi ternak, tapi sialnya, ada petani berhati hitam yang memelihara seratus babi betina Sehari tanpa istirahat Bagaimana babi-babi itu bisa hidup seperti itu? Long seatur nerp mengutup dengan marah Mulutnya penuh dengan kotoran, mengutup semua delapan belas generasi leluhur-leluhur yang kuat itu Zhang Fan tidak dapat menahan senyum ketika mendengar ini Dia tidak menyangka bahwa Dragon seatur nerp yang terus terang akan memiliki sisi seperti itu Namun ketika dia berpikir tentang berubah menjadi babi yang harus berkembang biak seratus delapan puluh kali sehari Jika itu dia, kutukannya pasti akan lebih buruk daripada Long seatur nerp Hahaha, aku hampir tertawa terbahak-bahak Lil, Dragon, kau tidak benar-benar melakukannya, kan? Su tun tian tertawa terbahak-bahak hingga ia hampir tidak bisa bernapas Ya, kenapa tidak? Aku tidak tahu apa yang terjadi Tetapi ketika aku melihat semuanya, aku pikir semuanya bulat dan halus Sialan, aku jadi jijik sekali Long seatur nerp tidak dapat menahan diri untuk tidak meluda beberapa kali sebelum mengatur napas Bagaimana kamu akhirnya bisa keluar? Zhang Fan berjalan mendekat dan bertanya dengan penuh minat Dia tidak dapat melihat nasib sarjana itu di adegan terakhir Begitu dia memilih buku, hasilnya tidak lagi penting, dan ujian hati nuraninya telah berakhir Ini agak disesalkan, dan dia tidak dapat menahan keinginan untuk mengetahui apa yang terjadi pada yang lain Apalagi, mereka menyusut dari 1 atau 2 ribu kilogram menjadi 1 atau 200 kilogram, lalu mereka dimasukkan ke talenan Long seatur ner berkata dengan ekspresi muram, seolah-olah dia akan muntah darah Dia sangat marah pada Zhang Fan karena menyinggung titik lemahnya Hahaha Mendengar hasil ini, Sutuntian tertawa lebih keras lagi Bahkan orang lain yang awalnya dalam suasana hati yang buruk pun tampak lega saat ini Baiklah, situasu, giliranmu Apa yang terjadi padamu? Mari kita dengarkannya Eh! Kata-kata Long seatur nerp membuat Sutuntian tercekik Ekspresi gembiranya langsung menghilang, dan dia tiba-tiba menjadi muram Kau berubah menjadi tikus Kau tidak mengecewakanku Kemudian Long seatur ner bertanya dengan tidak sabar Apa lagi yang bisa terjadi? Dia rakus dan lari ke istana kekaisaran untuk mencuri makanan Pada akhirnya, dia dikejar oleh seekor kucing gemuk besar yang dibesarkan oleh selir kesayangannya Setelah bermain dengannya selama setengah hari, dia mati dalam satu gigitan Sambil berbicara, Sutuntian tak kuasa menahan diri untuk tidak mengusap lehernya dan mengakhirinya dengan satu kalimat Aku! Benci! Kucing! Wahahahaha! Long seatur ner akhirnya membalas dendam, dan tawanya bahkan lebih berlebihan daripada Sutuntian Zhang Fan menggelengkan kepalanya, dan kesuraman di hatinya pun sirna Dibandingkan dengan mereka berdua, apa gunanya simpul di hatinya? Pada saat yang sama, ia juga menyadari bahwa Sutuntian dan Long seatur ner tampak paling tidak seperti ahli Naschen Sol di antara mereka Namun mereka mampu membicarakan skandal tersebut tanpa peduli di dunia Kemurahan hati dan kecerobohan mereka dalam tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka tidak ada bandingannya Di antara manusia, sulit dikatakan, tetapi di antara monster, ini jelas merupakan sikap yang baik Baiklah, baiklah Orang itu ada di sini lagi Sutuntian tidak dapat menahan diri untuk menyelalong seatur ner ketika dia melihat dia tidak berhenti tertawa Dia tidak berbicara omong kosong Kehendak yang kuat memang telah turun sekali lagi, tetapi kali ini, tidak mengatakan sepatah katapun Itu hanya bersiul, dan dalam sekejap, cahaya bintang di langit berkumpul untuk membentuk pintu bintang yang megah di depan semua orang Ini Begitu pemandangan di balik pintu bintang muncul, Zhang Fan tercengang Sutuntian dan yang lainnya bahkan lebih terkejut, terutama Long seatur ner Senyum di wajahnya menghilang, dan seluruh tubuhnya menegang saat aura dingin membumbung tinggi 678 Ini Zhang Fan menatap dengan kaget, dan wajah Sutuntian dan yang lainnya berkedip Hal itu terutama berlaku untuk Long seatapel Tubuhnya menegang, dan senyum di wajahnya menghilang Zhang Fan, yang berdiri tidak terlalu jauh, dapat merasakan niat membunuh yang muncul darinya Sumber semua ini tidak jauh dari sana, gerbang bintang yang tiba-tiba muncul di depan semua orang karena turunnya kemauan yang kuat Rangka gerbang bintang tampak terpotong dari langit berbintang yang tak terbatas Orang bisa melihat samar-samar bintang-bintang di atasnya bergerak dalam orbit abadi, dalam siklus yang tak pernah berakhir Saat gelombang air dan cahaya bintang bersinar, situasi di dalam gerbang bintang muncul di depan mata semua orang Itu adalah tanah tandus Hanya dengan melihat melalui gerbang bintang, orang bisa melihat pasir kuning tak berujung Kadang-kadang, angin akan menyapu gelombang pasir, berkabut dan menyebar ke segala arah Betapapun buruknya keadaan, hal itu tidak akan mampu menggerakkan Zhang Fan sedikitpun Apalagi membuat Sutuntian dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan menjadi begitu bersemangat Alasan untuk semua ini adalah karena angin kencang yang tiba-tiba telah meniup lapisan pasir kuning tebal Memperlihatkan apa yang terkubur di dalamnya Tulang putih Di bawah pasir kuning, tulang-tulang putih bersih terhampar tak berujung Dari waktu ke waktu, tulang-tulang itu akan terlihat oleh mata semua orang Tetapi sebagian besar dari tulang-tulang itu masih tersembunyi jauh di dalam pasir kuning Dilihat dari bagian-bagian yang dilihatnya, tulang-tulang ini seharusnya merupakan satu kesatuan Dengan kata lain, tulang-tulang yang panjangnya beberapa kilometer ini hanyalah sisa-sisa makhluk tertentu Mungkinkah? Ketika dia terkejut melihat ukuran makhluk itu saat masih hidup Zhang Fan tiba-tiba menyadari mengapa Sutuntian dan yang lainnya memberikan reaksi yang begitu besar Orang tua Long Sitapel bergumam Di sampingnya, Zhang Fan dapat melihat dengan jelas jejak darah menetes dari bibirnya Lalu dihisap kembali ke dalam mulutnya dan ditelan Darahnya bisa ditelan, tetapi bibirnya yang berlumuran darah masih tampak cerah Kontras dengan warna umu tubuh Long Sitapel, seperti bunga merah dan daun hijau Itu sangat jelas Jiao tua Sutuntian, Kong Feng, Lipeng dan yang lainnya berteriak kaget Raut wajah semua orang berubah, dan ekspresi mereka berubah serius Bahkan Kong Feng telah melupakan keadaan memalukannya sebelumnya, dan berdiri tegak lagi Ekspresi acu-ta-acuhnya yang biasa juga menjadi menarik dan suram Sesuai dengan yang diharapkan Zhang Fan menghela nafas dalam hati Dari reaksi mereka, dia bisa tahu bahwa kerangka di pasir kuning itu adalah ayah Long Fuhai, raja monster besar dari alam liar Ledakan Tepat pada saat ini, sebuah tekat yang kuat turun dari padang pasir kuning, dan sebuah gemuruh tiba-tiba bergema di langit Dipisahkan oleh sebuah pintu bintang, semua orang dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang mengerikan pada saat itu Dengan kekuatan seperti itu, seluruh padang pasir kuning terkikis hingga puluhan kaki pasir kuning, memperlihatkan sepenuhnya kerangka naga banjir tua yang terkubur di bawahnya kepada orang banyak Dasar naga banjir Seperti kata pepatah, kekuatan harimau tua masih ada Bahkan setelah mati, kekuatan naga banjir masih ada Pada kerangka yang menggeliat itu, ki spiritual masih berfluktuasi, dan cahaya ungu samar berkedip-kedip seolah-olah masih hidup Kabut ungu samar muncul, dan di tengah pasir kuning, ia berubah menjadi naga banjir seukuran jari, berenang dan bermain dengan santai Selain dari semua itu, jika Zhang Fan mengerahkan seluruh upayanya untuk memurnikan kerangka itu, dia akan dapat memurnikan harta karun sihir tingkat atas Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran Belum lagi apakah Long Sitapel akan melawannya sampai mati, hanya hubungan yang harmonis di antara mereka saja sudah cukup untuk mencegahnya melakukan hal seperti itu Pada saat yang sama, melihat gambaran keseluruhan, kekuatan hidup naga banjir tua tidak dapat disembunyikan dari matanya Ini jelas bukan sekedar monster tingkat 7 Zang Fan membuat keputusan yang kasar, dan tak dapat menahan perasaan merinding di hatinya Mungkin kematian naga banjir tua itu ada hubungannya dengan melindungi dan menolong Sutuntian dan yang lainnya saat itu Kalau tidak, Sutuntian dan yang lainnya tidak akan mengingatnya sampai hari ini Namun, tidak peduli apapun, untuk dapat membunuh ahli seperti itu, orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya gurun kuning itu Hanya dalam waktu singkat, gurun kuning itu telah berubah wujudnya menjadi sangat berbeda dari gerbang bintang Tanah masih tertutup pasir kuning, bebatuan tajam, dan udara berputar-putar di bawah suhu tinggi Segala sesuatu tampak memamerkan taring dan cakar mereka, seolah-olah mereka ingin melahap siapapun yang menginjaknya Di langit di atas, semua pasir kuning yang telah tersapu ke langit ditahan oleh kekuatan tak terlihat, dan tidak jatuh ke bawah Bukan hanya itu, tetapi di langit, segala macam bentuk terus berubah, seolah-olah tubuh asli berbagai monster purba sedang terungkap Ayo pergi Dia menyerbu kita, Long Sitapel tiba-tiba berkata dengan dingin Long Sitapel tiba-tiba berkata dengan dingin Pada saat ini, dia tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya Setidaknya di permukaan, kegembiraan dari sebelumnya telah menghilang Namun, hal ini tidak dapat disembunyikan dari siapapun Di antara kerumunan, termasuk Zhang Fan, ini bukan pertama kalinya mereka berhubungan dengannya Sikapnya yang biasanya terus terang telah menjadi seperti ini Dan mudah untuk membayangkan gelombang lahar yang mengamuk di dalam hatinya Ada pun apa yang dimaksud dengan, mendesak, semua orang mengerti pada saat yang sama Bintang Emas Tepat saat pasir kuning berterbangan ke angkasa dan berubah menjadi berbagai macam bentuk Bintang Emas di tubuh setiap orang tiba-tiba bergetar, seakan-akan hendak terbang Di wilayah langit berbintang ini, siapa lagi yang bisa mengendalikan bintang emas Selain kemauan kuat itu Setiap orang Su tua, izinkan aku memberitahumu sesuatu Setelah pintu bintang, ada bintang kedua Itu adalah ujian, kekuatan Jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, jangan memaksakannya, kalau tidak Apalagi, Su Tuntian tidak melanjutkan Dia hanya melirik rangka naga banjir tua itu dengan sedih Setelah jeda, dia melanjutkan Jika memang itu yang terjadi, ingatlah untuk menggunakan kekuatan spiritualmu untuk mengaktifkan Star Gold Itu akan berubah menjadi pilar cahaya bintang dan mengusir kita Dulu, kita menggunakan metode ini untuk meninggalkan Star Sky Territory Tak perlu dikatakan lagi, kata-kata Su Tuntian secara alami ditujukan kepada Long Sitapel, Star Lord, dan Zhang Fan, yang baru pertama kali datang ke sini Sebenarnya, dia hanya berbicara kepada Zhang Fan Tentu saja, Long Sitapel tidak perlu banyak bicara Saat itu, Su Tuntian dan yang lainnya pasti telah memberitahunya tentang kematian ayahnya Dalam prosesnya, mereka pasti telah menyebutkan situasi spesifik Star Sky Territory Sebenarnya, Long Sitapel mungkin tidak tahu lebih sedikit daripada Su Tuntian dan yang lainnya Adapun Star Lord, tidak perlu mengatakan apa-apa Garis keturunan Star Hall adalah yang paling tahu tentang Star Sky Territory Saat itu, pendiri fraksi mereka telah memahami metode kultivasi Star Hall dari sana Selama bertahun-tahun, di Star Heaven Realm, Star Venerable Realm, jumlah orang terbanyak telah meninggal Bahkan dalam bencana naga darah seribu tahun yang lalu, hanya monster dari Grid Desolate Land yang mati, dan warisan mereka telah terputus Apa selanjutnya, bintang ketiga Hati Zhang Fan bagaikan cermin Ia merenung sejenak dan memikirkan bintang ketiga yang berkedip-kedip di kejauhan Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu Bintang pertama menanyakan apakah hatimu teguh Bintang kedua menanyakan apakah kekuatanmu kuat Bagaimana dengan bintang ketiga Dari dua yang pertama, jelaslah bahwa bintang ketiga tidak mungkin maha kuasa Entahlah, waktu itu kita juga berhenti di bintang kedua Apa bintang ketiga, kalau kamu mau tanya Tidak perlu mengatakan apa-apa Pandangan semua orang langsung tertuju pada dua orang dari Aula Bintang, terutama penguasa bintang Sayang Yang mengejutkan semua orang, Star Lord tidak bertele-tele, juga tidak mengatakannya secara langsung Sebaliknya, dia mendesah sedih Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti setelah berpikir dua kali Setelah beberapa saat, dia berkata, aku akan menjelaskannya kepadamu saat kita sampai di sana Kemudian dia menggelengkan kepalanya, wajahnya muram seperti air yang tenang, dan dia tampak sangat serius Apa itu? Bagaimana dia bisa membuat pria sekuat itu bertindak seperti ini? Zhang Fan mengerutkan kening, tetapi dia tidak dapat mengetahui alasannya Dengan status Star Venerable, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya, bahkan jika dia tidak mengatakan apapun Itulah sebabnya dia bertindak seperti ini karena dia memiliki sesuatu yang tidak dapat dia katakan Baik monster dari Grid Desolate Land maupun Zhang Fan tidak mendesaknya Baiklah, kita bicarakan nanti saja Ayo pergi Melihat tidak ada yang keberatan, Su Tuntian berteriak Kemudian dia berubah menjadi cahaya yang mengalir dan terbang ke gerbang bintang Untuk sesaat, gerbang bintang bergetar tanpa henti Beberapa aliran cahaya mengalir masuk, dan riak cahaya tak berujung menyebar Menutupi bintang pertama yang dipenuhi kawah dan berada dalam kondisi sunyi dengan lapisan cahaya dingin Ledakan Beberapa aurakuat tiba-tiba meledak Mereka berkumpul di satu tempat dan menghantam tanah Pasir kuning tersapu, dan kerikil berserakan Di samping kerangka naga banjir tua, Zhang Fan dan tujuh orang lainnya muncul Saat kedelapan orang itu muncul, angin kencang yang bertiup kencang di padang pasir tiba-tiba berhenti Kecuali pasir kuning di langit yang masih begelombang, semuanya menjadi tenang Melihat sekeliling, tidak ada ujung Pasir kuning, pohon-pohon layu, dan bebatuan aneh Suasana sunyi senyap Bangkit Longsrow Ding Si mengulurkan tangannya dan membelai kerangka naga banjir tua itu Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan suara rendah Kerangka itu, yang membentang beberapa mil Bangkit dari tanah seperti naga banjir yang keluar dari air Membawa pasir kuning yang tak berujung Pada saat itu, kerangka itu berkedip dengan cahaya ungu Seolah-olah hidup kembali Namun, ketika bersentuhan dengan kekuatan spiritual Longsrow Ding Si Ia seolah merasakan panggilan dari sumber yang sama Seolah-olah memahami identitasnya Energi spiritual yang bergejolak itu tiba-tiba menjadi lembut Ia berputar di antara Longsrow Ding Si dan kerangka itu Seolah-olah mereka adalah ayah dan anak yang berkomunikasi setelah seratus tahun Sesaat kemudian, sebuah kosmos sak menutupi kerangka naga banjir tua itu Dan menghilang di depan mata semua orang Kemudian Longsrow Ding Si menghentak tanah Riak-riak tak terlihat menyebar dari bawah kakinya Mengaduk pasir kuning dan menghapus semua jejak naga banjir tua itu Datang Longsrow Ding Si tiba-tiba berbalik dan berdiri di samping semua orang Dia menatap ke langit dan meraung Aturan langit dan bumi, semuanya dimulai dengan kekuatan Dan ada sebagai kekuatan Sekalipun kamu tidak berdaya, kamu tidak akan mampu melakukannya Sekalipun kamu memiliki keinginan hati Kamu dapat mencapainya dengan kekuatan Hati adalah fondasi manusia Kekuatan adalah tindakan manusia Jika Anda punya hati tetapi tidak bertindak Anda akan terpuruk di antara orang banyak Jika Anda bertindak tetapi tidak punya hati Anda masih bisa berlari kencang untuk sementara waktu Inilah beban kekuatan Izinkan aku bertanya, apakah kekuatanmu kuat? Pasir kuning yang memenuhi langit melonjak dengan dahsyat Sebuah tekat yang kuat terungkap Berubah menjadi suara sunyi dan jauh yang menusuk langsung ke dalam hati Dalam sekejap, langit berubah warna Dan pasir kuning menjadi seperti penjara 679 Apakah kekuatanmu kuat? Pada saat ini, suara yang mengguncang langit dan bumi Dan bergema di hati setiap orang itu jauh dan sunyi Tetapi juga mengandung aura yang menakjubkan Itu adalah jenis penguasa perkasa yang telah mengalahkan semua pahlawan Membunuh semua musuh Dan menghancurkan semua orang yang memberontak dalam perjalanan waktu yang tak berujung Dalam sepersekian detik Pasir kuning yang tampak tidak tahu apa-apa itu juga ketakutan dan buru-buru mundur Dengan Zhang Fan dan yang lainnya sebagai pusatnya Dalam radius puluhan mil Melihat ke bawah dari atas Mereka dapat melihat lapisan pasir kuning bergerak menjauh seperti gelombang sungai Yangse Di bawah kekuatan yang mengerikan itu Mereka seolah-olah berada di dunia lain Api penyucian tanpa batas Ledakan Bagaikan sambaran petir yang menggelegar di antara pasir kuning yang memenuhi langit Membawa serta gelombang yang mengamuk dan mengembun menjadi sebuah sosok yang sangat besar Hati-hati Itu datang Semuanya Jaga diri kalian Yang tidak perlu bertarung Istirahat saja di tempat Melihat itu Su Tuntian berteriak dan duduk bersila di tanah Dia hanya melepaskan sedikit kehendak abadi Dan memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada keluarga Si Semuanya Jaga diri masing-masing Membunuh mereka di tempat Zhang Fan mengerutkan kening dan sedikit bingung Belum lagi masalah mengurus dirinya sendiri Mengatur nafas saja sudah jadi masalah Mereka semua adalah kultifator jiwa baru lahir yang sempurna Jiwa baru lahir mereka dapat berkomunikasi dengan dunia dan tidak hanya membentuk kekuatan ilahi jiwa baru lahir Tetapi juga mewakili kiroh yang tak terbatas untuk mereka gunakan sendiri Dengan kata lain, setiap serangan, setiap ons kekuatan memiliki sepuluh kali lipat kekuatan Dengan setiap origin return, satu nafas dapat digunakan untuk seratus nafas Hampir dapat dikatakan bahwa spirit ki tidak ada habisnya Bahkan ketika para kultifator dengan level yang sama bertarung, spirit ki mereka tidak akan habis Hal ini dapat dilihat ketika tujuh kultifator naschen sol mengepung blue dragon Dalam situasi semacam itu, tidak ada pihak yang kelelahan Hal ini menunjukkan betapa langkanya seorang kultifator jiwa baru lahir sempurna berada dalam situasi semacam itu Namun, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Sutuntian Terutama para star venerable yang telah berada di sini sebelumnya Sebelum Sutuntian mengatakan apapun, mereka sudah mulai mengatur nafas mereka Seolah-olah mereka harus menghemat sedikit energi di sana Zhang Fan tidak mengerti, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun Dia hanya duduk bersila seperti orang lain Agaknya, tidak lama lagi jawabannya akan muncul di hadapannya Kalau tidak, Sutuntian secara alami akan menjelaskan secara terperinci dan tidak akan begitu tidak tahu apa-apa Benar saja, hanya butuh beberapa saat bagi jawaban untuk pertanyaan pertama untuk muncul di langit Bersiul saat menerkam ke bawah Ledakan Gelombang udara yang tak terbatas itu pun menghilang Kemudian, disertai dengan suara tarikan nafas yang kuat Sebuah sosok yang terbentuk murni dari pasir kuning dan terwujud dari kemauan yang kuat pun runtuh Apa? Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya, hampir tidak dapat mempercayai matanya sendiri Tikus penelan langit Pada saat itu, yang muncul di udara adalah tikus penelan surga Namun dalam sekejap mata, jejak pasir kuning di tubuh tikus penelan surga telah menghilang Dalam kegelapan, kekuatan iblis dari kehendak melahap berputar-putar Mulutnya terbuka lebar, dan angin menderu Itu seperti ketika Sutuntian menggunakan kekuatan penuhnya untuk melahap langit dan bumi Apakah ini yang dimaksud Sutuntian dengan berurusan dengan diri sendiri? Kali ini, Zhang Fan akhirnya mengerti apa maksudnya Pada saat yang sama, tubuh panjang Sutuntian meledak Di atasnya, ruang beriak dan terdistorsi Seolah-olah seekor raksasa bisa melompat keluar dari udara kapan saja dan langsung menyerbu ke atas Seolah menunggu sesuatu, baik tikus penelan surga pasir kuning di atas maupun Sutuntian di bawah tidak segera bergerak Hanya aura mereka yang terbentuk di void, saling berbenturan, mengaduk lapisan riak yang bergetar Angin menderu di seluruh langit, dan kekuatan yang mengguncang bumi, tetapi itu hanyalah pendahuluan Apa yang ditunggu-tunggu oleh kedua belah pihak akhirnya muncul setelah beberapa saat Itu adalah eksistensi mengjulang tinggi yang membentang di langit dan bumi Suara gemerisik itu seperti suara langit dan bumi, menjadi semakin intens Seolah-olah dalam sekejap, pasir kuning seluruh dunia teraduk Jam pasir Zhang Fan mengangkat alisnya, dia tidak menyangka bahwa yang mereka tunggu adalah hal seperti itu Pada saat ini, setelah dipanggil berkali-kali, muncullah bayangan virtual berbentuk seperti jam pasir Jam pasir ini transparan dari atas ke bawah, seolah-olah sebuah bingkai telah ditempatkan di void yang menguraikan bentuk jam pasir tersebut Di bagian atasnya diisi dengan pasir bintang yang berkilau Benturan aura antara Sutuntian dan tikus penelan langit pasir kuning tidak berhenti karena munculnya jam pasir bintang Angin kencang yang bergejolak dan pasir kuning menyapu bola bali di sekitar jam pasir, tetapi tidak bertabrakan dengan apapun Bahkan tidak ada riak sekecil apapun yang dihasilkan Bahkan dalam indera ketuhanan Zhang Fan, tidak ada apapun di arah itu Tidak ada apapun di sana Di bawah tatapan Zhang Fan dan yang lainnya, butiran pasir bintang pertama perlahan tapi pasti bergulir turun dari jam pasir yang begitu ilusi sehingga tampak seperti proyeksi Ledakan Dalam sekejap, tanpa penundaan, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di langit Kemampuan ilahi melahap langit dan bumi milik tikus pasir kuning pun runtuh Tikus itu membuka mulutnya lebar-lebar, menyapu awan dan pasir kuning yang tak berujung Dalam sekejap, dunia seolah menjadi musuhnya, dengan kekuatan yang mengejutkan Sangat kuat Zhang Fan belum pernah melihat serangan sekuat itu, raungan sekuat itu, dan kengerian yang melahap segalanya Dan itu bukan pada orang lain, melainkan pada Sutuntian Tikus penelan langit pasir kuning tidak memiliki bantuan kekuatan ilahi jiwa baru lahir Tetapi Zhang Fan dapat mengetahui bahwa kekuatannya hanya di atas Sutuntian Hahaha Ketika seluruh dunia dipenuhi angin kencang dan tersapu pasir Ledakan tawa membubung ke angkasa, seakan membawa kekuatan tak berujung Bahkan suara langit dan bumi yang melahap tidak dapat menutupinya Ledakan Lapisan riak muncul di kekosongan dan tubuh asli tikus penelan langit pun muncul Begitu muncul, tampaknya tidak melakukan apapun Tetapi kegelapan tak terbatas menelan semua domen kemampuan ilahi jiwa baru lahir Pada saat yang sama, kemampuan ilahi bawaannya melahap langit dan bumi Berubah menjadi angin kencang dan riak-riak tak terlihat Seolah-olah sedang bertarung dengan tikus penelan langit pasir kuning di langit Ledakan Pertama, kekuatan melahap yang dapat menelan langit dan melahap bumi Mendorong angin kencang dan badai langit dan bumi untuk bertabrakan Kemudian, tubuh asli tikus penelan langit melawan arus Terbang tinggi ke awan dan bertabrakan secara langsung Dalam sekejap, di langit tepat di atas semua orang Deforing domain meluas hingga ukuran tak terbatas dan angin bertiup sangat kencang Sehingga suara tidak dapat mengejarnya Gelombang udara yang tak berujung meraung seperti gunung runtuh dan bumi tenggelam Kedua raksasa itu berubah menjadi bayangan dan terjerat Ledakan Suara yang memekakan telinga seakan-akan hendak menembus bumi di planet pasir kuning itu Bergema di seluruh alam semesta Hahaha, palsu ya palsu Bertengkar dengan kakek su, huh Di dalam jurang pasir kuning yang tak berdasar Tawa bangga Sutuntian terdengar Ketika mendongak, dinding-dinding lubang itu berkilauan dengan segala macam kecemerlangan Seolah-olah di bawah benturan yang tiba-tiba itu Pasir kuning di dinding-dinding itu telah mengembun dan mencair Berubah menjadi kristal yang menyilaukan Dengan suara, suosh pasir tak berujung beterbangan keluar Sutuntian muncul kembali di hadapan semua orang dan duduk bersilah Seluruh tubuhnya tenang Seolah-olah tabrakan dahsyat bintang-bintang Dan tawa gila itu tidak ada hubungannya dengan dirinya Pada saat itu, pasir kuning di langit berkumpul dan menyebar Tikus penelan surga pasir kuning menghilang tanpa jejak Bahkan tanpa penundaan sesaat pun Melonjak dan membentuk raksasa lainnya Tidak heran mereka begitu berhati-hati Pada saat ini, Zhang Fan sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan Sutuntian Walaupun Sutuntian tertawa terbahak-bahak dan menganggap konfrontasi singkat itu bukan sesuatu yang istimewa Namun kekuatan dahsyat seperti itu, bahkan dalam jarak yang jauh Tidak luput dari deteksi indera kedewaan Zhang Fan Pada saat itu, kekuatan yang meledak dari kedua sisi bagaikan kekuatan penuh seorang penggarap jiwa baru lahir Pada akhirnya, hasilnya hanya satu sisi Sutuntian, sebagai binatang iblis sungguhan, menghadapi tikus penelan surga pasir kuning Dia menggunakan domen jiwa baru lahirnya untuk menggertak lawannya Itulah sebabnya dia bisa menang Faktanya, dia sudah menggunakan semua kekuatannya Berapa kali seorang Naschen Sol Cultivator dapat menggunakan serangan berkekuatan penuh seperti itu Tak heran ia berkata untuk memanfaatkan waktu itu guna mengatur pernafasan Saat tikus penelan surga pasir kuning menyebar, jam pasir bintang yang membentang di langit, menetes, dan butiran pasir bintang lainnya bergulir turun Tak terdengar ledakan keras, tak ada kekuatan yang mengguncang, tak ada cahaya terang, yang ada hanya suara benturan pelan dan lembut, namun di angkasa, gelombang dahsyat bergejolak Karak Bagaikan bunga-bunga yang berguguran di kolam liar, cahaya bulan yang tenang membangunkan katak yang sedang berbaring di atas daun teratai, membuatnya mengangkat kepalanya ke langit dan berkokok Kodok sembilan matahari yang menyala Pasir kuning yang tak berujung mengembun dan api membubung tinggi, bagaikan matahari terbenam, mewarnai langit menjadi merah Pasir kuning belum sepenuhnya mengembun, tetapi dari tanda-tanda saat ini, jelaslah bahwa katak sembilan matahari menyala akan menjadi yang berikutnya bertindak Dengan dua contoh ini, Zhang Fan memahami apa yang disebut ujian dunia ini Satu persatu, pertempuran tak pernah berakhir, jika satu pihak runtuh, semuanya akan hilang Ayah Longfanghai, kultifator terkuat yang telah memasuki alam langit berbintang, iblis terkuat di alam liar yang agung, bagaimana dia meninggal Itulah alasannya Jika ini terus berlanjut, jika Sutuntian dan yang lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, naga banjir tua itu harus mengambil bagian mereka juga Agaknya, pada saat itu, naga banjir tua itu akan kelelahan sampai mati karena serangan terus-menerus Saat Zhang Fan sedang berpikir, katak itu sudah bangkit untuk melawan katak api pasir kuning Burung rok membenci langit karena terlalu rendah, sedangkan burung merak mengembangkan ekornya untuk menunjukkan kekuatan lima elemen Rawa naga besar meraung, bintang-bintang lahir dan hancur, langit runtuh dan bumi terbalik, dunia berubah dalam sekejap Seperti roda, itu adalah pertarungan hidup dan mati Dalam sekejap, mereka menyerang satu persatu, beradu dengan musuh mereka yang seperti cermin di langit Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya spiritual, mewarnai awan Pasir kuning membumbung tinggi dan angin bertiup kencang Sekarang giliranku Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Fan berdiri dan menatap ke langit Ia mendengar suara burung gagak yang menembus dunia Ia melihat pasir kuning berkumpul, berangsur-angsur berubah menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan Terbakar dengan api yang berkobar, berubah menjadi burung iblis yang melebarkan sayapnya di langit Dua sayap menutupi langit, memandang dengan jijik ke segala arah, setinggi tiga kaki di udara Dari segi ukuran, itu tidak lebih besar dari tikus penelan surga dan iblis lainnya Tetapi hanya dengan berdiri diam di udara, itu memberikan perasaan bahwa seluruh dunia telah menjadi gelap Burung gagak emas berkaki tiga 680 Sekarang giliranku Zhang Fan berdiri tegak dan tegap saat ia perlahan melayang ke udara Wujud Dharma gagak emas muncul di belakang kepalanya dan mengembang Kekuatannya tidak kalah dengan gagak emas di langit Beberapa saat yang lalu, Su Tuntian dan yang lainnya menyerang satu demi satu Memungkinkan dia melihat situasi sebenarnya Pasir kuning itu berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti cermin Kekuatan ilahi dan tingkat kultivasi mereka tidak lebih lemah dari tubuh asli mereka Tetapi mereka tidak memiliki tubuh yang cukup kuat Domen kekuatan ilahi jiwa baru lahir, dan kurangnya harta Dharma Pada saat yang sama, teknik mereka sedikit sederhana Salah satu faktor ini sudah cukup untuk menentukan hasil pertempuran Dengan begitu banyak keuntungan, seharusnya sangat mudah bagi mereka Ya, akan sangat mudah jika hanya dengan satu serangan Yang perlu mereka lakukan hanyalah menyerang dengan seluruh kekuatan mereka Namun, di dunia khusus berpasir kuning ini, mereka harus menghadapi lebih dari satu serangan Zhang Fan tidak berani ceroboh Ini adalah konfrontasi pertama Jika dia bisa mengetahui detailnya, itu pasti akan membantu pertempuran selanjutnya Dia tidak memiliki bantuan dari domain Dharma jiwa baru lahir, tetapi dia memiliki harta ajaib Dong Suara lonceng Dong Huang bergema di langit, membalikkan momentum keduanya Yang satu berada di atas, dan yang lainnya berada di bawah Jarak mereka ratusan kilometer, tetapi saat suara lonceng menyebar Orang-orang merasa bahwa mereka saling berhadapan di level yang sama Di langit, dua nyala api kemasan yang menyilaukan perlahan mendekat Di bawah, Su Tuntian dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata mereka dan melihat ke atas dengan penuh minat Ketujuh orang itu saling mengenal dengan sangat baik, jadi sudah dapat diduga bahwa mereka akan memiliki trik apapun Tentu saja, tidak ada yang bisa dilihat Mereka bisa tenang dan beristirahat, tetapi serangan Zhang Fan berbeda Bahkan ketika Zhang Fan masih dalam tahap pembentukan inti, ia membuat orang-orang merasa bahwa ia diselimuti awan dan kabut Sekarang setelah ia mencapai alam jiwa baru lahir, ia bahkan lebih tak terduga Tentu saja, mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini Ini sama dengan respon Zhang Fan sebelumnya yang tidak membiarkan satu pun dari mereka pergi Hah! Itu bentuk Dharma! Su Tuntian berseru dengan ekspresi aneh Berbeda dengan pendatang baru seperti Zhang Fan, Su Tuntian dan yang lainnya sudah pernah ke sini sebelumnya Selain itu, beberapa saat yang lalu, dua Master Yuanying Stage Manusia, Star Venerable dan Star Lord, sudah menunjukkannya Jadi mereka tentu tahu seperti apa pasir kuning itu nantinya Tak perlu dikatakan lagi, kelima binatang iblis yang berubah bentuk itu berada dalam wujud asli mereka Star Venerable dan Star Lord, dua Master Naschen Sol Venerable Manusia, tengah berhadapan dengan kekuatan sihir Naschen Sol mereka masing-masing Sebelumnya, ketika Star Venerable dan Star Lord bertarung, langit berbintang yang luas yang terbentuk dari pasir kuning di langit, star eksplosion, dan kekuatan bintang saling mengendalikan Itulah hasil dari kemampuan sihir Naschen Sol keduanya Menurut akal sehat, inilah yang seharusnya dihadapi Zhang Fan Semua orang tertarik pada Naschen Sol domain miliknya, yang belum pernah ia gunakan sebelumnya Ketika mereka melewati Star Skymatics, hanya ia dan Long Saturner yang belum menggunakan Naschen Sol domain mereka untuk melawannya Oleh karena itu, rasa ingin tahu semua orang sudah dapat diduga Tanpa diduga, apa yang muncul bukanlah domain kemampuan ilahi yang dibayangkan semua orang, tapi Berhala Dharma Mungkinkah para kultifator Dharma Idol sedang berhadapan dengan Dharma Idol di wilayah langit bintang? Long Saturner berspekulasi sambil mengusap dagunya Zhang Fan berasal dari sekte Dharma Idol di prefektur Kin Tentu saja, hal ini tidak dapat disembunyikan dari para monster dari Great Wilderness dan dua orang dari Star Hall Meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan dunia immortal kultifator di prefektur Kin Mustahil bagi mereka untuk tidak mendengar tentang kekuatan magis unik dari sekte Dharma Idol Oleh karena itu, ketika Zhang Fan menggunakan patung Dharma gagak emas untuk pertama kalinya di depan mereka Mereka tahu dari mana asalnya Namun, selama perubahan besar di prefektur Kin, banyak kultifator telah melarikan diri dari prefektur Kin Misalnya, saudara Fu Chang dan Fu Wen di pasar Linhai telah melakukan hal yang sama Jadi tidak mengherankan jika mereka tidak menyadarinya Ini Sulit untuk mengatakannya Su Tuntian menggelengkan kepalanya Dia tidak yakin Begitu dia selesai berbicara Dia menoleh untuk melihat Star Venerable Matanya penuh rasa ingin tahu Setelah pertempuran dengan Blood Dragon Monster-monster di Great Wilderness telah kehilangan garis keturunan mereka Tetapi Star Hall tidak Jika dia tidak bertanya kepada Star Venerable Siapa lagi yang bisa dia tanyai Sang bintang yang mulia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit Aku juga tidak tahu Sejak alam langit bintang diciptakan Tidak ada satupun kultifator sekte Dharma Idol yang pernah menginjakan kaki di sana Bagaimana kita bisa membandingkannya Tidak ada lagi yang bisa dikatakan Zhang Fan adalah kultifator sekte Dharma Idol pertama yang menginjakan kaki di sana Apapun yang terjadi Hanya bisa dikatakan begitu Dari awal hingga akhir Mereka tidak memikirkan satu hal Domain kekuatan magis Naschen Sol Yaitu Bagaimana jika Zhang Fan tidak memiliki domain kekuatan magis Naschen Sol Bagaimana dunia akan memilih Itu tidak mungkin menciptakan tubuh manusia sungguhan Bukan Oleh karena itu Menggunakan patung Dharma sebagai pengganti adalah hal yang sangat normal Zhang Fan tentu saja lebih tahu hal ini Daripada orang-orang di bawah yang menebak-nebak secara membabi buta Yang tidak dia pahami adalah Jika dia tidak memiliki Dharma Idol atau domain kekuatan magis Naschen Sol Lalu apa yang akan muncul Mungkin tidak akan pernah ada jawaban untuk pertanyaan ini Tidak pernah ada Dan mungkin tidak akan ada kultifator lemah seperti itu Yang menginjakan kaki di alam langit bintang di masa depan Kemudian Zhang Fan mengumpulkan pikirannya Matanya bagaikan kilat saat dia menatap kekuatan magis yang sangat familiar yang datang padanya Api kemasan matahari bersinar terang Bintang-bintang berjatuhan Dan meteor-meteor pun berjatuhan Burung gagak emas di langit berkokok dan mengepakkan sayapnya Mengguncang bintang-bintang di langit dan mengubahnya menjadi meteor Lalu, api kemasan itu menyala terang dan menyatu dengan meteor dan berjatuhan Kekuatannya mengguncang pasir kuning tak terbatas di langit dan mengguncang kis spiritual dunia Gelombang udara meledak, dan di atas pasir kuning di tanah Pemandangan aneh seekor naga yang menghisap air muncul Menakjubkan Apakah ada di antara kalian yang tahu seperti apa idola Dharma Saudara Zhang? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang kekuatan ajaib seperti itu? Su Tuntian berkata dengan wajah penuh keterkejutan Dari sudut pandangnya, kekuatan seperti itu diciptakan oleh patung Dharma Jadi seberapa kuat patung Dharma itu sendiri? Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang patung Dharma Yang mampu menggerakkan kerumunan master jiwa baru lahir yang sempurna? Ratusan tahun yang lalu, nama Namunguang menggemparkan para kultifator pengembara di luar negeri Sebagai seorang Grand Master Formasi Inti Ia tak tertandingi di antara mereka yang memiliki tingkat kultifasi yang sama Ia bahkan berhasil lolos dari kejaran seorang master jiwa baru lahir yang sempurna Idola dharmanya, burung vermilion dari selatan, bahkan lebih terkenal Dengan kekuatan magis Zhang Fan saat itu dan kekuatan yang ditunjukkannya sekarang Dia seharusnya tidak kalah dengan burung vermilion selatan Namun, dia tidak dikenal Bukankah itu aneh? Tidak pernah mendengarnya Semua orang menggelengkan kepala Mereka benar-benar belum pernah mendengarnya Mungkin patung Dharma ini langka Kami, para kultifator di luar negeri Tidak begitu mengenalnya seperti para kultifator di sembilan negara Wajar saja jika kami melewatkan satu atau dua Pada akhirnya, Long Feng Hai lah yang mengatakan ini dengan ragu-ragu Sekilas, pernyataan ini terdengar masuk akal Tetapi pada kenyataannya, pernyataan ini tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Selama puluhan ribu tahun, sekte karakteristik Dharma telah berdiri kokoh Dan telah bertempur dengan para penggarap abadi di luar negeri berkali-kali Para penggarap abadi di luar negeri dapat dikatakan memiliki kenangan Yang tak terlupakan tentang karakteristik Dharma Itu benar-benar menyakitkan, mereka mungkin lebih memahaminya daripada para penggarap abadi di benua itu Namun, tidak ada seorang pun yang berminat untuk membahas masalah ini Di langit, dua matahari kemasan menyelimuti kedua sisi Mereka telah menutup jarak hanya beberapa ribu kaki Jarak ini tentu saja tidak dianggap pendek di darat Tetapi di langit, penyelaman begitu cepat sehingga tidak ada suara yang dapat mengejarnya Arus balik membubung ke langit, momentumnya tak terhentikan Jarak beberapa ribu kaki ditempuh dalam sekejap mata Bukan hanya kamu yang menerima bantuan bintang-bintang Aku, Zhang Fan, juga menerimanya Yang tidak diketahui siapapun adalah Zhang Fan Yang telah melayang ke langit dan diselimuti api kemasan Memiliki senyum dingin di wajahnya Pada saat ini, kekuatan bintang jatuh matahari kemasan jauh lebih besar dari biasanya Jika bukan karena ini, beberapa master jiwa baru lahir sempurna di bawah ini Yang terbiasa melihat kultifator kuat tidak akan tergerak Ini bukanlah idola Dharma yang ilusi Ia tidak akan jauh lebih kuat dari yang asli milik Zhang Fan Ia tidak lebih dari bantuan bintang-bintang Di langit yang penuh bintang ini, di mana kekuatan bintang memenuhi setiap tempat Kekuatan gerakan, bintang jatuh berkali-kali lipat lebih besar Untungnya, Zhang Fan juga memiliki keuntungan ini Hah! Saat dia menghembuskan napas dan berteriak, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius Matahari kemasan di sekitarnya tiba-tiba menyebar dan mewarnai langit Pasir kuning di sekitarnya tiba-tiba mulai terbakar, mula-mula mencair menjadi cairan lalu menghilang Ini bukan menggunakan api emas untuk menyerang musuh Sebaliknya, aura di sekitarnya tiba-tiba meledak dan naik ke puncak dalam sekejap Langsung menghancurkan api emas di sekitarnya Di antara matahari kemasan yang hancur, seberkas cahaya yang merupakan campuran cahaya bintang dan api kemasan tiba-tiba meledak Cahaya itu berubah menjadi pelangi cahaya bintang dan bertabrakan langsung dengan cahaya matahari kemasan dan meteor di langit Dong! 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 Tiga lonceng Donghuang Berhenti! Goyang! Hancurkan! Kekuatan! Saat burung gagak berkokok, patung Dharma Matahari Emas mengembangkan sayapnya Api emas membumbung tinggi, seperti matahari merah di langit, terbang melintasi langit Penindasan energi primordial dan kekuatan matahari di langit bergabung menjadi satu Kekuatan bintang-bintang yang tertinggi bagaikan fajar dunia, dan bintang pagi melompat keluar dan bertabrakan dengan cahaya meteor Yang satu adalah meteor yang jatuh ke dunia manusia, sedangkan satunya lagi adalah bintang pagi yang melompat ke langit Yang satu dari atas, dan yang satu lagi adalah bintang pagi yang melompat ke langit Ledakan Sebuah ledakan keras, seolah-olah dunia baru saja tercipta, menyebar ke seluruh langit dan bumi Ketika kekuatan yang tersisa menghilang, seluruh langit yang berpasir kuning itu hancur berkeping-keping Riak-riak yang tampak seperti sisik ikan menyebar, seolah-olah itu adalah porselen yang dipukul dengan palu Tiba-tiba tampak agak rapuh Kekuatan yang ditunjukkan pada saat itu tampaknya telah melampaui serangan Sutuntian dan yang lainnya sebelumnya Itu kira-kira sama seperti ketika para Star Venerable dan Star Lord berhadapan dengan Naschen Sol Spellcaster mereka masing-masing Dengan kata lain, di tempat khusus seperti Sterisky Territory, Zhang Fan telah melampaui monster-monster dari Great Wilderness dalam hal kekuatan perapal mantra Dia setara dengan dua Naschen Sol Perfected Cultivators dari Steri Hall Yang mulia bintang, yang mulia bintang, tampaknya saudara Zhang jauh lebih kuat dari kalian berdua, kata Sutuntian sambil tersenyum Apakah ia sedang melampiaskan kemarahannya atas keuntungan yang telah dinikmati Aula Bintang selama lebih dari seribu tahun Ataukah ia hanya mencoba membuat jijik mereka berdua, tak seorang pun tahu Para Star Venerable dan Star Lord menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa lagi Mereka mengerti apa yang dimaksud Sutuntian Meskipun kekuatan perapal mantra Zhang Fan sedikit dipengaruhi oleh kekuatan bintang Namun kekuatan itu jauh lebih rendah daripada mereka berdua Itu berarti perapal mantra Zhang Fan yang sebenarnya sudah lebih kuat dari mereka Jika mereka bertemu di luar, mereka mungkin tidak akan sebanding dengan Zhang Fan Kekuatan seorang kultifator abadi tidak dapat diukur dengan mudah Bahkan sedikit keberadaan dapat mengarah pada hasil yang sama sekali berbeda Namun, ini memang terjadi, dan mereka berdua tidak dapat membantahnya Mereka hanya dapat diam-diam menatap Sutuntian dan tersenyum seperti rubah Mengapa kalian semua tertawa? Ada kilatan cahaya, dan Star Evil pun berhamburan Zhang Fan menatap kerumunan itu sambil tersenyum Dia membuka tangannya dan menangkap Dong Huang Bel yang jatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!